Pria tua berbaju hitam itu melangkah ke dalam kastil. Qin Fei Yang dan Wolf King saling memandang dan dengan hati-hati mengikutinya masuk. Kastil itu sangat gelap dan dipenuhi aura suram. Di tengah ruangan, ada meja kayu lusuh. Di atas meja juga ada belati hitam. Lelaki tua berbaju hitam itu berjalan ke meja kayu, meraih belati, dan menoleh untuk melihat lelaki dan serigala itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wolf King segera mundur selangkah, cahaya terang bersinar di matanya. Melihat lelaki dan serigala itu, lelaki tua berbaju hitam itu perlahan mengangkat belatinya, menaruhnya di mulutnya, dan menjilat bilahnya. Dia tampak seperti seorang tukang daging dengan pisau daging di tangannya. Jangan gugup, ini hanya peraturan. Setiap pendatang baru harus meninggalkan bekas pada mereka. Aku juga punya satu. Lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum sinis dan menyingkirkan rambut hitam berantakan di dahinya, memperlihatkan dahi yang penuh kerutan. Murid Qin Fei Yang berkontraksi. Di tengah dahi lelaki tua berkulit hitam itu, ada dua kata kecil berwarna hitam. Dua kata itu adalah, Reruntuhan. Orang tua berbaju hitam berkata, ini adalah tanda identitas Reruntuhan. Jika Anda tidak memiliki tanda ini, itu berarti Anda tidak dikenali oleh Reruntuhan dan semua orang akan melihat Anda sebagai musuh. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apalagi belati ini terbuat dari bahan khusus. Kata-kata yang terukir di atasnya tidak akan pernah hilang. Kecuali jika kamu memotong daging di dahimu. Kamu tidak punya pilihan karena begitu kamu masuk ke dalam Reruntuhan, tidak ada yang bisa keluar. Lelaki tua berbaju hitam itu tertawa sinis dan tidak menyembunyikan ancamannya sama sekali. Bisakah kita berpindah tempat? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Terlalu jelek untuk diukir di dahi. Boleh, selain di dahi, kamu juga bisa mengukirnya di wajah kiri atau kanan. Pokoknya, asalkan di wajah. Tapi sebelum itu, serahkan tas kiankun. Kalau tidak, aku tidak akan mengukir tanda itu padamu. Sebentar lagi, kamu akan dibunuh dengan kejam atau bahkan dipotong-potong. Saat ini, pria tua bermata hitam itu penuh dengan keserakahan dan ancamannya tidak disamarkan. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di kedalaman mata pria dan serigala itu. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, Senior, aku juga ingin memberimu tas kiankun, tapi tas kiankunku tidak sengaja hancur saat aku dikejar musuh. Sekarang, aku bahkan lebih miskin darimu. He he, anak kecil, kamu sangat tidak jujur. Orang tua ini telah mengamatimu sejak kamu menginjakan kaki di wastelen. Aku melihatmu mengeluarkan tas kiankunmu dan mengeluarkan ramuan. Ramuan itu seharusnya adalah ramuan generasi. Pria tua berbaju hitam itu tertawa sinis. Bajingan, Qin Xi kecil. Temukan kesempatan. Raja serigala berkata secara telepati. Anda ingin mengetahui budidaya orang tua ini dan kemudian membunuh saya. Apakah anda pikir anda bisa lolos dari bencana ini? Hati Qin Fei Yang bergetar. Orang tua ini terlalu pintar. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata dengan nada meremehkan, namun, aku benar-benar tidak menganggapmu serius. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Aku seorang martial grandmaster bintang lima. Apa? Qin Fei Yang dan Raja serigala tercengang saat itu juga. Seorang pria yang terlihat sangat kuat hanyalah seorang martial grandmaster bintang lima. Apa anda sedang bercanda? Saat berikutnya. Qin Fei Yang menyerang seperti yang diharapkan. Wind Thunder Palem membawa angin yang menakutkan dan menghantam dada lelaki tua berbaju hitam itu. Engah. Pria tua berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah di tempat dan terbang keluar. Retakan. Meja kayu di belakangnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Kemudian, ia menabrak dinding di belakang dan akhirnya berguling ke tanah dengan keras. Orang tua berbaju hitam itu sedikit bingung. Wajahnya pucat dan dia pusing. Pemuda ini sebenarnya sangat kuat. Dia awalnya mengira bahwa seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun paling banyak akan menjadi master bela diri. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan telapak tangan itu lebih kuat dari miliknya. Kemudian, dia menjadi marah karena malu dan wajahnya berubah. Dia menatap Qin Fei Yang dengan dingin dan berkata, Kamu berani menyerangku. Berengsek. Qin Fei Yang mendarat di depan lelaki tua berpakaian hitam itu dan tanpa ampun menendang perut bagian bawah lelaki tua berpakaian hitam itu. Lelaki tua berbaju hitam itu menabrak dinding dan meringkup di sudut sambil meratap. Wolf King berlari dan memarahi, seorang martial grandmaster bintang lima berani menjadi begitu sombong di depan kita. Apakah kamu ingin mati? Saya akan membiarkan Anda mencicipi air suci. Dia tertawa sinis, mengangkat kakinya dan menyemprotkan genangan air seni ke wajah lelaki tua berbaju hitam itu. Bajingan, aku akan membunuhmu. Lelaki tua berkulit hitam itu marah karena marah. Tapi sebelum dia bisa bangun, Qin Fei Yang menendangnya lagi. Lelaki tua berkepala hitam itu menabrak tembok dan langsung melihat bintang. Darah terus muncrat dari mulutnya. Bajingan, jika aku masih dalam kondisi puncak, aku akan membunuhmu seperti membunuh anjing. Dia mengerang tak berdaya, wajahnya penuh kebencian. Puncak. Pria dan serigala itu tercengang. Qin Fei Yang menyilangkan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu katakan padaku, seberapa kuat kamu di puncakmu. Ketika saya pertama kali memasuki reruntuhan, saya adalah seorang martial grandmaster bintang sembilan. Saya pikir tidak peduli seberapa buruk reruntuhannya, tidak akan ada kekurangan key gathering pills. Tetapi kekurangan sumber daya di sini sungguh di luar imajinasi. Jika Anda ingin mendapatkan key gathering pill, Anda harus membayar mahal. Setelah beberapa dekade, kekuatanku tidak hanya tidak meningkat sama sekali, bahkan jatuh ke tangan seniman bela diri bintang lima. Aku menyesal tidak seharusnya melakukannya. Jika aku bisa tetap berada di luar, aku pasti sudah menjadi raja perang sejak lama. Namun, cek-cek. Kamu akan segera mengikuti jejakku. Pria tua berbaju hitam itu tertawa sinis. Mendengar kata-kata ini, pria dan serigala itu tidak percaya. Sepertinya mereka meremehkan kekejaman dan keganasan tempat ini. Biarkan aku pergi. Aku belum mau mati. Aku tidak menginginkan taskiankunmu. Aku tidak akan menyebutmu sebagai orang ketiga. Pria tua berbaju hitam itu tiba-tiba memohon. Qin Fei yang bertanya, di mana tempat dengan penduduk terbanyak di reruntuhan. Orang tua berbaju hitam buru-buru berkata, kota raja memiliki penduduk paling banyak. Wolf King berkata, apa itu kota raja? Seberapa jauh dari sini? Orang tua berbaju hitam berkata, kota raja adalah ibu kota reruntuhan. Dengan kecepatanmu, dibutuhkan setidaknya setengah tahun untuk sampai ke sini. Sejauh ini, Qin Fei yang mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada jalan pintas? Ya, ada sebuah kota di selatan bernama kota Wohu. Semua klan besar di kota memelihara sejenis binatang terbang. Tunggangi mereka dan kamu akan mencapai kota raja paling lama dalam waktu setengah bulan. Apa lagi yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja, selama kamu membiarkan aku hidup, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pria tua berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum tersanjung. Sudah berapa lama kamu di sini? Qin Fei yang bertanya. Lelaki tua berbaju hitam itu berkata, hampir 30 tahun. Mata Qin Fei yang berbinar. Pemilik Lionhead Eagle memasuki reruntuhan lebih dari 20 tahun yang lalu. Orang ini telah berada di sini selama lebih dari 30 tahun, jadi dia pasti pernah melihat wanita ini. Dengan lambayan tangannya, energi sejati melonjak, dan sosok cantik dengan cepat mengembun. Apakah kamu melihatnya? Qin Fei yang bertanya. Pria tua berbaju hitam itu mendongak dan mengangguk. Ya saya punya. Benarkah? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Jawaban ini juga cepat. Tak pelak lagi ia akan dicurigai asal-asalan. Ya saya punya. Meskipun saya telah menjaga tempat ini selama beberapa dekade, hanya beberapa tahun sekali seseorang memasuki reruntuhan. Jadi, saya memiliki kesan yang mendalam terhadap semua orang, seolah-olah itu baru kemarin. Pria tua berbaju hitam itu berkata dengan tergesa-gesa. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kalau dipikir-pikir, siapa yang mau datang ke tempat terkutuk ini? Dia bertanya, lalu kemana perginya wanita ini? Tahukah kamu? Lelaki tua berbaju hitam berkata, saya tidak tahu, tapi saat itu, dia juga bertanya tentang tempat-tempat yang banyak orangnya. Dia mungkin juga pergi ke kota kerajaan. Dia juga sangat kuat, setidaknya perang raja. Kota kerajaan. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu berbalik dan melangkah keluar kastil bersama Wolf King. He he. Bajingan kecil. Kamu masih terlalu berpengalaman. Saat lelaki tua ini menyebarkan berita tentang kemunculanmu, kamu akan merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Setelah beberapa saat, lelaki tua berbaju hitam itu bangun dalam keadaan menyesal dan terlatih-tatih keluar dari aula. Melihat manusia dan serigala itu telah menghilang, dia tertawa gila-gilaan. Desir. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya. Qin Fei yang dan raja serigala muncul lagi dari udara tipis. Bagaimana kau? Lelaki tua berbaju hitam itu memandang mereka dengan wajah penuh keterkejutan. Muncul begitu saja. Bisakah mereka menjadi tidak terlihat? Qin Fei yang memandang pria tua berpakaian hitam itu dengan dingin dan berkata, seperti yang diharapkan, kamu tidak bisa berhati lembut kapanpun. Yang mulia, tolong selamatkan hidup saya. Saya salah. Aku hanya bingung. Orang tua berbaju hitam itu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Qin Fei yang tidak berkata apa-apa, dan berjalan menuju lelaki tua berbaju hitam itu selangkah demi selangkah. Pergi ke neraka. Ketika jarak keduanya hanya setengah meter, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba meledak. Dengan senyuman kejam di wajah lamanya, dia menamparkan ke arah Qin Fei yang. Huh! Qin Fei yang mendengus dingin. Dia menggunakan langkah pengumpulan asap dan dengan tenang mengelak. Kemudian dia mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah lelaki tua berkepala hitam dengan jari telunjuknya ditutupi kristal es. Ah! Retakan! Sebuah lubang berdarah tiba-tiba muncul di kepala lelaki tua berbaju hitam itu. Darah muncrat seperti anak panah. Qin Xi kecil, jika kamu membunuhnya, apakah itu akan menarik perhatian orang lain? Raja Serigala bertanya dengan cemas. Siapa yang akan peduli pada orang yang bahkan tidak bisa mendapatkan pil pengumpul Qi? Qin Fei yang menjemput lelaki tua berbaju hitam itu dan bergegas menuju jurang hitam. Ketika dia sampai di tepi, dia melemparkan lelaki tua berbaju hitam itu langsung ke jembatan rantai besi. Gravitasi yang mengerikan menghancurkan lelaki tua berbaju hitam itu dalam sekejap. Darah mewarnai rantai besi itu menjadi merah. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang mengetahui bahwa dia sudah mati, mereka hanya akan berpikir bahwa dia ingin melarikan diri dari reruntuhan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Saat pertama kali melihatnya, saya sedikit gugup, tapi saya tidak menyangka akan seburuk itu. Kata Raja Serigala dengan nada menghina. Kita tidak boleh gegabuh, pasti ada banyak master kuat di kota raja. Qin Fei yang membawa Wolf King ke kastil. Ketika mereka muncul kembali, kata, reruntuhan, ditambahkan ke dahi mereka. Itu ditulis dengan tinta. Itu tidak bisa disentuh oleh air. Begitu tersentuh air, ia akan terlihat. Kemudian manusia dan serigala itu berlari kencang menuju selatan. Beberapa jam kemudian, mereka berjalan lebih dari 10 mil. Mereka tidak menemui bahaya apapun, tetapi mereka juga tidak melihat siapapun. 242 Di depannya, ada punggung gunung yang mengjulang tinggi. Titik tertingginya tingginya puluhan kaki. Seorang pria dan serigala memanjat punggung gunung dan mata mereka berbinar. Gunung dan sungai di depannya sudah tidak gundul lagi. Ada rumput kecil dan pepohonan tumbuh di atasnya. Tapi pada dasarnya mereka layu dan menguning. Itu telah layu. Sulit untuk menemukan sedikit warna hijau. Tempat terpencil seperti itu tidak cocok untuk ditinggali manusia. Namun, di dasar punggung gunung, terlihat jelas banyak rumah kayu kecil. Itu sangat sederhana dan kasar. Ada banyak ternak di aliran pegunungan. Dalam pandangannya, dia bisa melihat banyak sosok. Ada tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tapi tanpa kecuali, mereka semua kekurangan gizi dan kurus seperti korek api. Lebih-lebih lagi. Mereka tidak mengenakan pakaian apapun. Semuanya terbuat dari rumput atau daun kering, ditenun menjadi selembar kain. Manusia dan serigala merasa seolah-olah mereka telah sampai di suku primitif. Masyarakat yang tinggal di sini benar-benar menderita. Bisik Kin Feiyang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lingkungan dan kondisi seperti itu dalam hidupnya. Di dalam hatinya, ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Wolf King bingung, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang di reruntuhan pada dasarnya berasal dari luar? Bagaimana bisa ada orang biasa? Kin Feiyang berkata, sejak berdirinya kekaisaran Kin besar, reruntuhan telah ada. Setelah bertahun-tahun, peradaban baru telah lahir. Wolf King menganggup dan bertanya lagi, berapa lama kekaisaran Kin besar ada? Kin Feiyang berkata, menurut catatan kuno, hampir 10 ribu tahun. Segitu panjangnya. Mata Wolf King membelalak kaget. Ini tidak terlalu lama. Begitu seorang pejuang melangkah ke alam kaisar perang, mereka akan memiliki umur 500 tahun, apalagi kaisar-kekaisaran Kin besar. Kekuatan setiap kaisar telah mencapai ranah yang melampaui langit dan bumi. Pada saat ini, Kin Feiyang tidak melanjutkan dan berjalan menuruni punggung gunung. Itu bukan karena dia takut Lu Hong dan Fat So akan mendengarnya. Pasalnya, terlalu banyak kenangan yang membuatnya sedih, marah, dan benci. Dia takut sekali dia memikirkannya, dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Saat mereka menuruni gunung, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua dan seorang anak. Tubuh lelaki tua itu bungkuk, hanya menyisakan kulit dan tulang. Matanya yang berlumpur dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan terhadap kehidupan, membuatnya tampak sangat menderita. Anak-anak, usianya sekitar 12 atau 13 tahun. Dia juga kurus dan kotor. Anak-anak seusia ini biasanya sangat lincah. Namun, anak di depannya memiliki ekspresi kaku. Matanya kosong, dan ada sedikit kesedihan di dalamnya. Sungguh menyedihkan. Bahkan Raja Serigala yang ganas pun mau tidak mau merasa kasihan padanya. Tempat seperti itu seharusnya tidak ada. Mata Kin Feiyang berkilat dingin. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka mengeraskan hatinya dan mengusir orang-orang ini dari dunia ini daripada menyaksikan mereka menjalani kehidupan yang penuh keputusasaan. Pria dan Serigala itu terus bergerak maju. Orang-orang yang mereka temui semuanya berada dalam situasi yang sama seperti lelaki tua dan lelaki muda. Namun secara bertahap, jejak cahaya ganas muncul di mata kosong itu. Mereka seperti Serigala yang tertidur dan perlahan-lahan terbangun. Suasananya sepertinya tidak bagus. Wolf King mengamati orang-orang itu dengan waspada. Ayo pergi. Kin Feiyang berkata dengan suara rendah. Kakak, tunggu sebentar. Tapi saat ini, sebuah suara muda dan asing terdengar dari belakangnya. Kin Feiyang berhenti dan melihat ke belakang. Dia melihat anak yang mereka temui di awal berlari ke arah mereka. Adik, ada apa? Kin Feiyang bertanya sambil tersenyum. Anak itu berlari di depannya dan menatapnya. Wajahnya yang kotor penuh kerinduan. Dia bertanya, Kakak, bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Kin Feiyang merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Kalimatnya sederhana, namun mampu menyentuh hati siapapun. Selama mereka bukan hewan berdarah dingin, mereka tidak akan bisa menolak permintaan tulus anak ini. Wolf King berkata, Kin Zee kecil, bukankah kita membunuh banyak binatang buas saat kita berlatih di pegunungan Swalopan? Mengapa kita tidak memberikan semuanya? Bahkan hatinya pun lulu olehnya. Terlihat betapa menyedihkannya kehidupan masyarakat di sini. Kin Feiyang menganggup dan mengeluarkan taskian kun miliknya. Dengan lambayan tangannya, tumpukan besar binatang buas tiba-tiba muncul di tanah di sampingnya. Semua binatang buas ini bisa dimakan. Tapi begitu mereka melihat tumpukan binatang buas ini, orang-orang di seluruh desa langsung menjadi gila dan bergegas mendekat. Mata mereka penuh keserakahan. Kin Feiyang buru-buru berkata, jangan berkelahi, mari kita berbagi makanan ini secara merata. Tetapi pada saat ini, orang-orang itu pasti tidak mau mendengarkan. Di mata mereka, yang ada hanyalah makanan. Ledakan. Tiba-tiba, Wolf King melepaskan binatang buas yang menakutkan, dan matanya menjadi sangat menakutkan. Dalam sekejap, semua orang tergeletak di tanah, tubuh mereka gemetar. Anak di sebelahnya sangat ketakutan hingga dia menangis. Kin Feiyang berjongkok di tanah, menepuk bahu anak itu, dan berkata sambil tersenyum, adik, kamu laki-laki, kamu tidak boleh menangis, mengerti. Ya, anak itu mengangguk. Mungkin karena dia melihat ekspresi menyenangkan Kin Feiyang, dia menjadi lebih berani. Ada tabung bambu yang tergantung di bahunya. Ini digunakan untuk menampung air. Dia mengeluarkan tabung bambu, menyerahkannya kepada Kin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum, kakak, terima kasih telah memberi kami makanan. Aku akan mentraktirmu air. Kin Feiyang mengambil tabung bambu, mengeluarkan sumbatnya, dan meletakkannya di ujung hidungnya untuk menciumnya. Tiba-tiba, bau aneh muncul di hidungnya. Air ini tidak bisa diminum. Namun masyarakat di sini memperlakukannya sebagai air minum. Sayang, Kin Feiyang diam-diam menghela nafas, meminum dua suap, dan mengembalikan tabung bambu itu kepada anak itu. Tapi tiba-tiba, tubuhnya sedikit gemetar, dan aliran darah mengalir ke tenggorokannya. Itu beracun. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Di tubuhnya, niat membunuh menyebar di udara. Orang-orang di sini tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dunia es dan salju, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin. Tapi pada akhirnya, Kin Feiyang menahan niat membunuh itu, bangkit, melirik kerumunan di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, semuanya, jangan berkelahi. Setiap orang mendapat bagian dari makanan ini. Anak itu dan lelaki tua itu sedikit bingung. Kin Feiyang memandang mereka berdua, mengulurkan tangan dan mengusap kepala anak itu, dan berkata sambil tersenyum, adik, hidup ini tidak mudah, kamu harus menghargainya. Anak itu secara naluriah mengangguk. Kin Feiyang menarik lengannya dan berseru, serigala bermata putih, ayo pergi. Saat Ria dan serigala itu berbalik dan hendak pergi. Orang tua itu tiba-tiba berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dan berkata dengan suara serak, anak muda, maaf, saya meracuni air, tolong bunuh saya. Tidak apa-apa. Kin Feiyang tersenyum. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Orang tua itu bersujud. Kin Feiyang tersenyum tipis. Di tempat terpencil seperti itu, mustahil membuat racun yang mematikan. Di dalam air tadi, itu hanyalah racun yang sangat biasa. Itu sudah cukup untuk membunuh manusia. Namun bagi seorang pejuang, itu bukanlah ancaman. Laki-laki dan serigala itu berjalan beberapa langkah, dan lelaki tua itu berkata lagi, anak muda, jika kamu ingin selamat dengan selamat, sebaiknya kamu ganti pakaian. Hmm. Kin Feiyang mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Di reruntuhan, hanya ada dua jenis orang yang bisa mengenakan pakaian cantik sepertimu. Salah satunya adalah pukulan besar di kota. Yang lainnya adalah orang-orang yang baru saja datang ke reruntuhan. Orang-orang besar di kota hidup seperti pangeran dan tidak akan pernah datang ke tempat miskin seperti itu. Jadi satu-satunya penjelasan adalah kamu baru saja datang ke reruntuhan. Jika kamu tidak mengganti pakaian, kamu pasti akan menghadapi situasi yang sama lagi. Kata orang tua itu. Terima kasih atas pengingatmu. Kin Feiyang menggenggam tangannya dan dengan cepat meninggalkan desa bersama Raja Serigala. Dia tidak hanya memberi kita makanan, dia juga tidak peduli aku meracuninya, dia orang baik. Lelaki tua itu memandangi punggung lelaki dan serigala itu, matanya penuh rasa terima kasih. Yang lain juga memperhatikan Kin Feiyang dan Wolf King dengan mata bersyukur. Meninggalkan desa. Kin Feiyang meminum pil detoksifikasi, dan dalam beberapa tarikan napas, racun di tubuhnya telah hilang seluruhnya. Wolf King menggoda, dia benar-benar membiarkan mereka pergi, angin macam apa yang bertiup hari ini. Ini tidak seperti Kin Feiyang yang saya kenal. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak harus diselesaikan dengan membunuh. Kin Feiyang tertawa. Seperti sekarang, jika dia benar-benar membunuh orang, itu hanya akan membuat orang-orang di desa semakin marah dan gila. Tetapi jika dia membalas kejahatan dengan kebaikan, dia tidak hanya akan mendapatkan rasa hormat dari pihak lain, tetapi dia juga akan membuat orang-orang itu menyadari kesalahannya. Apalagi orang-orang tersebut juga terpaksa mencari nafkah. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang paling sengsara di dunia. Tapi sekarang, melihat orang-orang di sini, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang relatif beruntung. Setidaknya, ketika dia tidak punya siapapun untuk diandalkan, dia meminta Paman Yuan untuk menemaninya. Sekarang, dia juga memiliki Wolf King, Lu Hong, dan Fat So untuk menemaninya. Dia tidak sendirian. Berikutnya, Kin Feiyang menemukan tempat tersembunyi, menemukan pakaian linen tua yang dia kenakan sebelumnya, dan memakainya. Dan dia sengaja membuat mereka sangat compang kemping dan kotor. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya seperti orang-orang di desa, hanya menutupi dirinya dengan jerami dan dedaunan. Wolf King pun sengaja mengotori wajahnya. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti serigala. Itu lebih mirip anjing liar yang kotor. Setelah menyamar, mereka terus berangkat, tetapi mereka tidak menunda budidaya mereka. Mereka menyempurnakan pil pengumpul kisip panjang waktu, dan budidaya mereka berkembang pesat. Setengah bulan kemudian, sebuah kota kuno yang bobrok memasuki pandangan manusia dan serigala. Di atas gerbang kota, terukir tiga kata, kota wohu. Tembok kota penuh lubang. Bangunan-bangunan di kota juga bobrok. Ditambah dengan langit yang redup, sekilas tampak seperti kota hantu yang suram. Di gerbang kota, tidak ada yang menjaga, dan terlihat sangat sepi. Hei hei, ada seekor anjing liar di kota. Saya belum pernah makan daging anjing sebelumnya. Adik, Bisakah kamu menjual anjing liar ini kepadaku? Aku akan memberimu pil pemurnian tubuh sebagai gantinya. Jangan jual padanya, aku akan memberimu ki-gatering pil sebagai gantinya. Begitu Qin Fei Yang dan Raja Serigala memasuki gerbang kota. Wolf King menjadi pusat perhatian dan sangat populer. Namun sambutan seperti ini agak ironis. Orang-orang di jalan mengelilinginya, menatapnya dengan mata hijau, bahkan ada yang menyeka air liurnya. Bahkan Wolf King, yang tidak takut pada apapun, mau tak mau merasa takut saat ini. Orang-orang ini hanyalah reinkarnasi dari hantu kelaparan. Di mana anjing liar itu? Minggir. Seorang pria muda mengenakan linen compang kemping, dikelilingi oleh beberapa pria kuat telanjang, dengan angku berdiri di depan Qin Fei Yang dan Raja Serigala. Itu tuan muda dari keluarga Wang. Menghindari. Kalau tidak, anjing liar akan kehilangan nyawanya sebelum bisa memakannya. 243. Qin Fei Yang berhenti dan mengerutkan kening. Awalnya masih sedikit segar. Namun seiring berjalannya waktu, ketidakpedulian orang-orang ini menjadi menjengkelkan. Saudara Wolf bahkan lebih ganas lagi. Dia bisa mengamuk kapan saja. Ini benar-benar anjing liar. Ketika pemuda berbaju linen melihat Wolf King, matanya berbinar dan dia tidak bisa menahan menelan ludahnya. Tuan muda, Anda akan mendapat hadiah malam ini. Tuan muda, kami sudah mengikuti Anda begitu lama, bukankah begitu? Pria kekar di sebelahnya memiliki senyuman tersanjung di wajah mereka. Jangan khawatir, aku akan memberimu beberapa tulang untuk dicicipi. Pria muda berbaju linen itu melambaikan tangannya dan tertawa dengan semangat. Terima kasih, Tuan muda. Kamu yang di sana, ya, aku sedang membicarakanmu, segera kirimkan anjing liar itu kepada Tuan muda Wang kita. Beberapa pria berotot menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berteriak dengan arogan dengan lubang hidung mengarah ke langit? Bisakah kita membunuh orang di sini? Mata Raja Serigala bersinar dengan cahaya yang ganas. Hukum kelangsungan hidup di sini adalah hukum rimba, bagaimana menurut Anda? Qin Fei Yang menyilangkan tangan di depan dadanya dan memandang orang-orang itu dengan bercanda. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pergi dan lumpuhkan dia demi Tuan muda ini dan bantai binatang itu. Mata Tuan muda Wang menjadi dingin. Saat suaranya turun, pria kekar itu menggosok tangan mereka dan berjalan menuju pria dan serigala itu dengan senyuman sinis. Nak, Tuan muda baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang, jangan salahkan kami karena kejam. Daging anjing, mau tak mau aku ngiler saat memikirkannya. Senyuman sedih muncul di wajah mereka. Aduh! Tiba-tiba, raungan serigala bergema ke segala arah. Raja serigala mengeksekusi tujuh langkah pembunuhan, membawa serta aura jahat yang menakutkan saat ia menginjak beberapa pria kekar hingga mati. Kepala mereka pecah dan darah berceceran. Sangat kuat. Itu bukan anjing liar, itu serigala. Serigala itu kejam dan bengis, lari, atau kita semua akan dimakannya. Kerumunan di sekitarnya berpencar dan mulai melarikan diri seolah hidup mereka bergantung padanya. Adapun Tuan muda Wang, dia sangat takut hingga dia mengencingi celananya. Wolf King mengejarnya dalam beberapa langkah. Melihat kepalanya akan diremukan oleh kaki Raja Serigala, Lin Yun tiba-tiba berhenti. Tuan Serigala, orang rendahan ini tahu kesalahannya. Orang rendahan ini pantas mati. Orang rendahan ini akan memberimu dua pil pengumpul energi. Tolong selamatkan nyawa orang rendahan ini. Celepuk. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Dahinya menyentuh tanah berulang kali. Bau urin yang menyengat dengan cepat memenuhi udara. Wolf King mendarat di tanah dan berkata sambil terkekeh, kamu berani menjadi sombong di hadapanku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Cepat merangkak ke sini dan jilat darah dari kakiku. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Apa? Wajah Tuan Mudawang berubah menjadi hijau dan merah. Ini merupakan penghinaan yang terang-terangan baginya. Terlebih lagi, dia dipermalukan oleh seekor binatang buas. Sepertinya kamu masih ingin mati. Mata Wolf King bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Aku akan menjilat, aku akan menjilat. Tuan Mudawang buru-buru merangkak. Kehidupan dan martabat. Dia memilih untuk meninggalkan martabatnya tanpa ragu-ragu. Sial, kau membuat kakiku berlumuran air liur. Menjijikkan sekali. Sebaiknya kau mati saja. Mata Wolf King penuh dengan rasa jijik. Dia menggigit kepalanya. Melihat taring putihnya, wajah Tuan Mudawang menjadi pucat dan dia pingsan di tempat. Apa? Apa yang terjadi? Wolf King sedikit linglung. Dia pingsan begitu saja. Bukankah dia terlalu lemah? Serigala yang menakutkan. Setidaknya itu di tingkat marsial leluhur. Saya khawatir bahkan patriar keluarga Wang mungkin bukan lawannya. Kerumunan yang melarikan diri jauh berbisik ketakutan. Dan semua diskusi ini ditangkap oleh Qin Fei Yang. Langsung. Dia menjadi tenang. Orang terkuat di kota Wohu adalah leluhur bela diri. Apa yang dia takutkan? Dengan kemampuannya dan kemampuan Wolf King, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Qin Fei Yang berjalan dan berkata, jangan bunuh dia, bangunkan dia, dia masih memiliki nilai tertentu. Oke, oke, biarkan dia mencicipi air suciku. Raja Serigala terkekeh. Dia berlari dan mengencingi wajah Tuan Mudawang. Kerumunan di kejauhan tercengang. Bukankah Serigala ini terlalu tidak tahu malu? Bau apa itu? Sangat mencurigakan. Tuan Mudawang segera bangun dan mencicipi apa yang disebut air suci. Dia langsung menjadi marah. Apa yang salah? Apakah air suci itu tidak enak untuk diminum? Raja Serigala memelototinya. Bagus, bagus. Tuan Mudawang menganggup berulang kali. Wajahnya penuh sanjungan, tapi hatinya terbakar amarah. Kalau bagus, minumlah lebih banyak. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Biasanya, saya tidak akan rela memberikannya kepada orang. Kamu beruntung. Raja Serigala terkekeh. Ya, ya, ya. Terima kasih atas upahmu. Sekarang, Tuan Mudawang hanya bisa menganggup dan setuju. Dia tidak berani memikirkan hal lain. Dia sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa ini adalah Serigala, dan Serigala yang sangat tidak tahu malu, dia tidak akan memprovokasinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu semua karena kerakusannya. Orang-orang di sekitar juga saling memandang. Setelah memaksa seseorang untuk meminum minuman itu, dia benar-benar berkata dengan keyakinan bahwa itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Tampaknya Tuan Mudawang ditakdirkan menjadi tragedi hari ini. Kinfei yang melangkah maju dan berkata, bawa aku ke rumahmu. Apa? Dia tidak hanya menindas Tuan Mudawang, dia juga ingin menindas keluarganya. Manusia dan Serigala ini benar-benar merajalela. Dibandingkan dengan mereka, para playboy di kota itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu mereka. Tuan Mudawang juga tertegun dan memohon, Saudaraku, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Tolong lepaskan saya. Kinfei yang berkata dengan dingin, jika kamu tidak memimpin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Oke, oke, aku yang memimpin, aku yang memimpin. Tuan Mudawang buru-buru bangun, berbalik dengan wajah ketakutan, dan berjalan di sepanjang jalan utama. Aduh, bukankah ini Tuan Mudawang kita? Bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Saat dia berjalan ke perempatan jalan, dua pria muda berbaju linen dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Di samping mereka juga ada sekelompok pelayan. Ketiga orang itu memandang Tuan Mudawang dengan wajah penuh ejekan. Huh! Tuan Mudawang mendengus dingin, mengabaikan mereka, melewati ketiga orang itu, dan berjalan menuju jalan di sebelah kanan. Ketiga orang itu siap mencegat, tetapi tiba-tiba menyadari Wolf King. Mata wanita itu tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan heran, anjing liar yang besar sekali. Kedua pemuda itu, serta para pelayan itu, juga matanya berbinar. Tuan Mudawang berhenti, dengan cibiran di sudut mulutnya. Kerumunan di belakang pria dan serigala itu juga menonton dengan dingin. Para plebe ini, biasanya di kota, mendominasi, dan tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Sebaiknya gunakan kesempatan ini untuk memadamkan kesombongan mereka. Jadi, tidak ada seorang pun yang hadir membuka mulut untuk mengingatkan mereka. Wanita itu berteriak, siapapun yang membunuhnya, saya akan memberinya sepotong daging. Sekelompok pelayan, tiba-tiba seperti harimau lapar menerkam domba, bergegas menuju Wolf King. Mengapa ada begitu banyak sampah buta? Wolf King melirik orang-orang itu, matanya penuh penghinaan. Ledakan. Tiba-tiba, sifat ganasnya terungkap. Kekuatan ganas yang mengerikan itu mengejutkan semua orang. Siapa domba dan siapa harimau, sebentar lagi akan jelas. Wolf King membunuh satu orang di setiap langkahnya. Darah mewarnai jalan kuno ini menjadi merah, membuat ketiga orang itu ketakutan dan melarikan diri. Pada akhirnya, lebih dari selusin mayat tergeletak berantakan di tanah, pemandangan berdarah itu sangat mengejutkan. Tapi bagi Qin Fei Yang dan Wolf King, ini hanyalah episode kecil. Keluarga Wang. Itu adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Wohu. Tetapi dibandingkan dengan keluarga di Kabupaten Yan dan Kabupaten Pan, secara alami hal itu sebanding. Gerbang dan dinding rumah sudah kumuh. Bagian dalam rumah itu sangat sederhana dan kasar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan keluarga Lin di kota Iron Oaks dapat sepenuhnya menghancurkan keluarga Wang di sini. Tuan Muda Wang, bersama seorang pria dan seekor serigala, buru-buru berjalan menuju bangunan kayu di ujung jalan yang berkelok-kelok. Bangunan kayunya lebih bagus dibandingkan tempat lain. Meski sudah tua, setidaknya tidak ada tempat yang belum lengkap. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan Tuan Muda kita. Di belakang pria dan serigala, ada sekelompok besar pelayan dan pelayan keluarga Wang. Mereka semua gugup dan memandang Kinfei Yang dan Raja Serigala dengan tidak ramah. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di keluarga Wangku? Raungan marah terdengar. Seorang pria parubaya keluar dari bangunan kayu. Ketika dia melihat keadaan Tuan Muda Wang yang menyedihkan, matanya langsung menjadi suram. Tuan Muda Wang buru-buru berlari ke arah pria parubaya itu seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Kinfei Yang dan Raja Serigala tidak menghentikannya. Ayah, cepat bunuh mereka. Keyakinan Tuan Muda Wang meningkat, dan dia menatap pria dan serigala itu dengan kebencian. Hancurkan mereka. Pria parubaya itu tidak mengizinkan penjelasan apapun dan melambaikan tangannya yang besar. Para pelayan di belakangnya segera mengerumuni. Bang! Kinfei Yang menggunakan langkah mengumpulkan asap. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua pelayan tergeletak di tanah sambil meratap. Sangat kuat. Pupil kepala keluarga Wang mengerut dan dia berteriak dengan dingin, kamu berani berperilaku kejam di keluarga Wangku. Kamu benar-benar tidak tahu berat badanmu sendiri. Ledakan. Auranya tiba-tiba meledak. Dia bergegas menuju Kinfei Yang dengan tatapan mematikan di matanya. Tidak bisa melihat. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Dia tidak bisa melihat aura orang ini. Hanya ada satu penjelasan. Tingkat budidaya kepala keluarga Wang lebih tinggi daripada miliknya. Telapak angin guntur. Dia melambaikan telapak tangannya dan bertabrakan dengan tangan kepala keluarga Wang. Berdebar. Pada saat itu, keduanya mundur beberapa langkah. Kinfei Yang terkejut. Dia adalah marsial leluhur bintang 5. Dengan peningkatan teknik bela diri yang sempurna, dia memiliki kekuatan marsial leluhur bintang 9. Kekuatan pihak lain setara dengan miliknya, yang berarti bahwa budidayanya berada pada tingkat leluhur bela diri bintang 9. Tetapi, kepala keluarga Wang bahkan lebih terkejut lagi. Orang ini tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Kekuatannya setara dengan miliknya. Apakah dia sedang bermimpi? Bahkan para jenius di ibu kota juga tidak akan terlalu kuat. Siapa kamu? Wajah kepala keluarga Wang dipenuhi rasa kagum. Pemuda yang kuat harus memiliki latar belakang yang kuat. Selain itu, dia juga dapat melihat bahwa pihak lain telah menguasai teknik bela diri yang sangat kuat. Bahkan mungkin saja pemuda ini adalah iblis tersembunyi di kota raja. Meskipun keluarga Wang dapat mendominasi suatu wilayah di kota Wohu, di kota raja, mereka bahkan tidak dianggap sebagai semut. Kinfei Yang berkata, Siapa saya tidak penting. Saya di sini untuk menanyakan tentang seseorang. Tanyakan tentang siapa. Kepala keluarga Wang bingung. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan energi murninya muncul, mengembun menjadi sosok yang cantik. Jika pemilik Lionhead Eagle benar-benar pergi ke kota raja, kemungkinan besar dia akan datang ke kota Wohu untuk mencari binatang terbang. Sangat cantik. Sebenarnya ada wanita yang menakjubkan di dunia. Tuan muda Wang dan para pelayan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tergila-gila. 244. Apakah kamu melihatnya? Kinfei Yang berkata dengan tidak sabar. Tidak. Patriar Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia sangat cantik. Jika saya melihatnya, saya pasti tidak akan melupakannya. Kinfei Yang mengerutkan kening. Di mana para penjahat yang menindas putriku? Bajingan, beraninya kamu bersikap kejam di kota Wohu. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bajingan kecil, keluar dari sini. Saat ini, tiga raungan keras terdengar. Kinfei Yang berbalik dan melihat tiga pria parubaya, dengan sekelompok pelayan, dengan agresif menerobos gerbang keluarga Wang. Wanita yang melarikan diri tadi dan kedua pemuda itu juga hadir. Ayah, itu mereka. Wanita itu adalah orang pertama yang memperhatikan Kinfei Yang dan Raja Serigala, dan segera menunjuk ke arah mereka dan berteriak. Mata Kinfei Yang berkilat dingin, dan dia berteriak, tepat pada waktunya, Serigala bermata putih, jatuhkan. Gemetar, kamu semut. Wolf King melangkah maju dengan seven kill steps, sangat arogan. Bajingan berani menjadi sombong. Saya sudah lama tidak makan daging. Bunuh, kita akan merebusnya saat kita kembali. Ketiga pria itu mencibir dan melepaskan aura kuat ke arah Wolf King. Mata Tuan Muda Wang bersinar dan berbisik di telinga Patriar Kuang, Ayah, ini kesempatan bagus. Patriar Kuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, latar belakang orang ini tidak kecil, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Apa yang Anda takutkan? Bunuh dia, tidak akan ada yang tahu. Terlebih lagi, dia telah menguasai seni bela diri. Jika kita bisa mendapatkan seni bela dirinya, kekuatan keluarga Wang kita pasti akan meningkat beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Tuan Muda Wang menghasut. Seni bela diri. Mata Patriar Kuang bergetar. Dengan tegas, dia meninju ke arah Qin Fei Yang. Tinjunya dipenuhi dengan truki, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Qin Fei Yang acu tak acu, seolah dia tidak menyadarinya. Di wajah Tuan Muda Wang, sudah ada senyuman cerah. Desir. Tapi saat ini, Qin Fei Yang menghilang dari pandangan mereka seperti kilat. Sangat cepat. Wajah kepala keluarga Wang tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya saat lubang berdarah seukuran jari muncul di perut bagian bawahnya. Kamu menggali kuburmu sendiri. Suara seram bergema di telinganya. Kepala keluarga Wang menoleh dengan susah payah dan segera melihat wajah tersenyum tepat di depannya. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Sebelumnya, dia menggunakan shifting smokey steps dan berputar di belakang kepala keluarga Wang. Jari kristal es langsung menembus perut bagian bawah kepala keluarga Wang. Ah! Tuan, saya tidak akan melakukannya lagi. Tolong ampuni nyawa saya. Kepala keluarga Wang berteriak dan memohon belas kasihan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau anak ini ternyata sangat kuat. Bertobatlah di neraka. Qin Fei Yang tersenyum dingin, dan jari kristal es mendarat di kepala-kepala keluarga Wang. Retakan. Ah! Diiringi jeritan melengking, kepala-kepala keluarga Wang hancur di tempat, dan dia jatuh ke tanah, mati. Ayah sudah meninggal. Tuan mudawang terbaring di tanah dan takut sampai ingin buang air kecil lagi. Kepala keluarga terbunuh. Para pelayan dan pelayan itu juga tidak percaya. Oh! Pada saat ini, tiga jeritan terdengar. Semua orang menoleh, dan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Ketiga pria parubaya itu juga dipukuli oleh serigala. Berbaring di tanah, mereka mengerang lemah, dan wajah mereka penuh ketakutan. Wanita itu juga sama dengan Tuan mudawang. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia lumpuh di tanah. Manusia dan serigala ini, siapa mereka? Adegan itu sunyi senyap. Bau darah dengan cepat menyebar di kehampaan. Qin Fei Yang berjalan di depan tiga pria parubaya, memadatkan sosok cantik itu lagi, dan bertanya, apakah kamu melihatnya? Ketiga pria itu mendongak. Dua dari mereka memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Tapi orang lain tampak sedikit terkejut. Ketika Qin Fei Yang menyadari perubahan pada orang ini, dia mengangkatnya dan berkata, apakah kamu melihatnya? Ya, itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Hari itu, dia tiba-tiba mendatangi saya dan meminta saya untuk memberinya tunggangan terbang. Saat itu, saya bahkan sedang berkonflik dengannya. Kekuatannya sangat kuat, lebih kuat darimu. Di depannya, aku merasa seperti semut. Pria besar itu berkata dengan ngeri. Qin Fei Yang sangat gembira dan buru-buru berkata, lalu kemana dia pergi? Kota Kerajaan. Pria besar itu mengucapkan dua kata ini dengan susah payah. Kota Kerajaan. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mengapa dia merasa wanita ini datang keruntuhan Kota Kerajaan? Qin Fei Yang menoleh ke arah Tuan Mudawang dan berteriak, jika kamu tidak ingin mati, segera siapkan tunggangan terbang untukku. Ya, ya, ya. Tuan Mudawang dengan cepat mengangguk, memandang pelayan di sebelahnya, dan berkata dengan marah, Tunggu apa lagi? Pergi dan persiapkan tunggangan untuk Tuhan. Salah satu pelayan meniup peluit sekuat tenaga. Kicauan. Pada saat itu, seekor elang hitam besar terbang ke langit dari halaman belakang keluarga Wang, menuki ke bawah, dan mendarat di samping pelayan. Ini adalah burung ganas yang disebut, Lightning Eagle. Ia memahami sifat manusia dan sangat cepat. Kepribadiannya juga sangat penurut. Namun ukurannya tidak besar, hanya cukup untuk dinaiki tiga atau empat orang. Di arah manakah kota kerajaan? Kinfei yang menatap ketiga pria parubaya itu dan bertanya. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, Teruslah terbang ke selatan. Kalau tidak ada kecelakaan di perjalanan, kita bisa mencapainya paling lama setengah bulan. Ayo pergi. Kinfei yang melompat dan mendarat di belakang Lightning Eagle. Wolf King juga melompat. Dan ketika Wolf King mendarat di belakang Lightning Eagle, tubuh Lightning Eagle jelas bergetar. Jejak ketakutan merayapi pupilnya. Kinfei yang tersenyum tipis, Jangan khawatir, itu tidak akan menyakitimu. Ayo pergi. Kicauan. Elang petir melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, terbang menuju selatan. Dan pada saat yang sama ketika pria dan serigala itu pergi, ketiga pria besar itu segera bangkit, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Pergilah, hancurkan keluarga Wang. Singkirkan semua yang berguna. Mengikuti raungan sengit ketiga orang itu, para pelayan yang mereka bawa segera bergegas menuju keluarga Wang. Pembantaian berdarah dengan cepat terjadi. Sial, bukankah orang-orang ini terlalu gila? Wolf King menjadi pucat karena takjub. Ini adalah hukum kelangsungan hidup di tanah reruntuhan. Jika kamu ingin hidup lebih lama, kamu harus terus membunuh dan menjarah. Kinfei yang berkata dengan ringan. Dia akan bersimpati dengan manusia. Namun terhadap seniman bela diri, dia selalu bersikap acuh tak acuh. Karena ahli bela diri sendiri adalah Al Gojo. Baik atau jahat, tangan mereka berlumuran darah orang lain. Elang petir melesat melintasi langit dan segera meninggalkan kota Wohu. Wolf King tiba-tiba bertanya, Kinzi kecil, menurutmu mengapa wanita itu datang ke tanah reruntuhan? Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jika dia dikejar musuh, maka elang kepala singa seharusnya melarikan diri ke tanah reruntuhan bersama tuannya. Oleh karena itu, balas dendam bisa dikesampingkan. Lingkungan tanah reruntuhan sangat keras, mustahil baginya berada di sini untuk mencari harta karun. Selain balas dendam dan perburuan harta karun, apa lagi yang bisa dilakukan? Kinfei yang mengeluarkan bulu itu, melihatnya sejenak, dan menyimpannya. Dia duduk di punggung Lightning Eagle dan mulai berkultivasi. Dia lebih berterus terang. Jika dia tidak bisa memahaminya, maka dia tidak akan membuang energi untuk memikirkannya. Wolf King juga berbaring miring, diam-diam berkultivasi. Saat mereka terus masuk lebih jauh ke tanah reruntuhan, pegunungan hijau dan air jernih tidak jarang terjadi. Dan di dalam hutan, ada juga beberapa binatang buas yang aneh. Beberapa di antaranya adalah spesies yang bahkan Kinfei yang belum pernah lihat sebelumnya. Seharusnya karena lingkungan di sini yang berangsur-angsur bermutasi. Sepuluh hari berlalu, basis budidaya Kinfei yang menerobos lagi dan melangkah kerana seniman bela diri bintang enam. Ditambah dengan keterampilan bela diri yang sempurna, kekuatannya saat ini cukup untuk menyapu leluhur bela diri bintang sembilan. Namun, itu karena pihak lain tidak memiliki keterampilan bela diri. Saya selangkah lebih dekat ke alam Raja Perang. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menenangkan hatinya yang bersemangat. Dia menunduk untuk melihat gunung dan sungai di bawah. Kadang-kadang, terdengar auman binatang dari bawah. Aura ganas yang dipancarkannya hampir sebanding dengan marsial leluhur. Kinfei yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Raja Serigala yang berbaring miring, dan berkata, jika kita masuk lebih dalam, kita mungkin akan bertemu dengan binatang buas di alam Raja Perang, jadi tetaplah waspada. Wolf King berkata, tenang, santai, keberuntungan kita tidak akan sebaik itu. Kicauan. Tapi saat dia selesai berbicara, seekor elang raksasa bergegas keluar dari aliran gunung di bawah dan langsung menuju ke Lightning Eagle. Itu berbeda dari elang biasanya. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya tampak seperti berlumuran darah dan berwarna merah darah. Sepasang mata elang seukuran baskom itu seperti dua bulan darah, sangat menakutkan. Kekuatan yang menakutkan bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Lightning Eagle berbelok tajam dan lari ketakutan. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Satu orang dan satu serigala tidak berhasil menstabilkan diri dan langsung jatuh dari punggung Lightning Eagle. Sial. Persis seperti itu, keberuntungan yang menantang surga ini. Bahkan saudara Wolf tidak bisa berkata apa-apa. Wolf King meraung lagi dan lagi. Sangat kuat, itu adalah binatang buas di alam Raja Perang. Wajah Kinfei yang serius. Hentikan omong kosongmu, ayo pergi ke kastil. Serigala Raja berteriak. Jatuh dari tempat yang begitu tinggi, meskipun dia cukup beruntung tidak dimakan elang, dia tetap akan jatuh dan mati. Kinfei yang memandang elang itu, berbalik ke udara, dan mengejar Raja Serigala dengan kepala menunduk dan kaki terangkat. Namun, tubuh Wolf King lebih besar darinya, jadi kecepatan jatuhnya secara alami lebih cepat daripada miliknya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, jarak antara mereka bertambah lebih dari 10 meter. Angin bersiul di telinganya. Jika bukan karena satu orang dan satu Serigala dapat berkomunikasi secara telepati, mereka tidak akan tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Lebih cepat, Raja Serigala meraung dengan marah. Elang itu terbang melawan angin, dan jarak antara mereka hanya 23 meter. Jika dia tidak pergi ke kastil sekarang, dia pasti akan menjadi santapan lezat bagi elang. Tatapan Kinfei yang gelap dan tajam. Tiba-tiba, dia punya ide dan menarik Fatso keluar dari kastil. Dia memegangi Fatso dengan erat. Berat badan Fatso, ditambah dengan berat badannya, meningkatkan kecepatan jatuhnya mereka. Apa-apaan? Bos, kamu tidak boleh seperti ini. Jika kamu mati, Tuan Gendu tidak akan melepaskanmu meskipun kamu menjadi hantu. Wajah Fatso menjadi pucat karena ketakutan. Lelucon macam apa ini? Elang itu jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Dalam sekejap mata. Jarak antara elang dan Wolf King hanya 10 meter. Pada jarak ini, Wolf King akan ditelan hidup-hidup dalam sekejap mata. Tetapi pada saat ini, Kinfei yang akhirnya berhasil menyusul Raja Serigala, meraih ekornya, dan pergi ke kastil tanpa ragu-ragu. Kicauan. Mangsa yang hendak mencapai mulutnya menghilang ke udara. 245. Di dalam kastil, Fatso dan Wolf King terbaring di tanah, terengah-engah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Hampir saja. Mereka hampir jatuh ke dalam mulut elang. Luhong menutup mulutnya dan tertawa. Dia menggoda, Fatso, aku tidak menyangka tubuh gemukmu akan berguna. Apa katamu? Jika kamu mengatakan itu lagi, jangan salahkan Tuan Gendut karena telah memukul pantat kecilmu. Elastisitasnya seharusnya sangat bagus. Saat Fatso berbicara, senyuman menyedihkan muncul di wajahnya. Wajah Luhong segera menjadi gelap dan dia menendangnya tanpa ragu-ragu. Aduh! Fatso merasa kesakitan dan melompat. Dia mengusap kepalan tangannya dan berkata dengan marah, Gadis kecil, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan gagah Tuan Gemuk. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Luhong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Wajah Fatso berkedut. Tidakkah wanita ini tahu betapa megah dan menggoda dadanya? Dia menelan ludahnya dan melambaikan tangannya. Pria yang baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Aku tidak akan berdebat denganmu. Bos, beritahu saya, bagaimana Anda akan memberi kompensasi kepada Tuan Gendut atas kehilangan mentalnya. Dia mengarahkan tombaknya ke Qin Fei Yang lagi. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan dengan hati-hati merasakan situasi kastil. Sekitar 50 napas. Dia merasa kastil yang tenggelam itu tiba-tiba berhenti. Dia mendengarkan dengan seksama untuk beberapa saat. Kecuali teriakan elang yang melengking, dia tidak mendengar gerakan lain, jadi dia meninggalkan kastil. Yang terlihat di pandangannya adalah hutan lebat. Qin Fei Yang buru-buru melirik dan bersembunyi di semak-semak. Dia mengeluarkan Chang Sui dan dengan hati-hati menjadi waspada. Ada lebih dari selusin binatang buas di dekatnya, merangkak di tanah ketakutan. Mereka ditakuti oleh elang di langit. Elang itu berjuang lama sekali sebelum akhirnya berhenti dan terbang ke gunung raksasa yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Binatang buas di hutan tidak bisa menahan nafas lega secara diam-diam. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Matanya berkedip saat dia melihat ke puncak raksasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat elang seperti itu. Tampaknya bukan hanya manusia yang mereproduksi peradaban baru di reruntuhan, bahkan direbis pun juga berubah. Mengaum. Ketika dua binatang buas itu menemukannya, mereka segera menerkamnya. Dengan Chang Sui di tangannya, Qin Fei Yang dengan cepat menangani mereka dan berlari menuju puncak raksasa tanpa menoleh ke belakang. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang buas. Namun, mereka semua adalah grandmaster seni bela diri. Bagi Qin Fei Yang, selama dia bukan monster raja tempur, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setengah jam kemudian, dia tiba di kaki gunung dan melihat ke puncak. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mendaki gunung. Di puncak gunung, ada pohon kuno yang kokoh. Elang berwarna merah darah kini bercokol di bawah pohon kuno. Qin Fei Yang bersembunyi di balik batu besar dan menjulurkan kepalanya untuk melihat elang. Dia agak ragu-ragu. Hah! Sesaat kemudian, dia diam-diam menghela nafas panjang dan melangkah keluar. Kicauan! Falcon segera menatapnya dengan tajam. Qin Fei Yang memaksa dirinya untuk tetap tenang, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan gegabu, saya di sini untuk memberimu keberuntungan. Falcon berdiri, sedikit keraguan terlihat di matanya yang merah darah. Jika kamu bersedia mengirimku ke kota raja, aku akan memberimu pil roh binatang. Jika Anda tidak tahu tentang bispirit pil, saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Pil bispirit dapat membuka kecerdasanmu, memungkinkanmu berkomunikasi dengan siapapun menggunakan telepati. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Masih ada lima hari perjalanan ke kota raja, dan entah berapa banyak binatang buas kuat yang akan menghalangi jalan. Jadi, dia harus menemukan pria yang bisa terbang. Dan elang ini, tidak hanya kuat, tapi juga cepat. Tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik. Pernah mendengarnya. Mata elang yang berwarna merah darah memancarkan cahaya agresif. Hati Qin Fei Yang bergetar, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan mengancamku, tadi di langit, aku bisa menghindari perburuanmu, dan sekarang aku bisa melakukan hal yang sama. Falcon menatap Qin Fei Yang. Tatapan tajam itu menyebabkan Qin Fei Yang panik. Tiba-tiba, Falcon mengangguk. Qin Fei Yang sangat gembira dan tertawa, tunggu di sini, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Desir. Dalam sekejap. Kemudian, dia menghilang dan memasuki kastil kuno. Dia memandang keduanya dan berkata, cepat, cepat, berikan aku pil roh binatang. Setelah menjarah perbendaharaan kerajaan, mereka mendapatkan banyak pil roh binatang. Oleh karena itu, tidak perlu memperbaikinya. Fatso mengambil satu dan memberikannya pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang keluar dari kastil dan melemparkan pil roh binatang ke Falcon. Falcon membuka mulutnya dan menelan bis spirit pil. Berikutnya, matanya dipenuhi keraguan. Qin Fei Yang tertawa, coba bicara dengan saya. Falcon mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang, seolah tidak tahu harus berkata apa. Kamu, siapa, apakah? Setelah beberapa lama, tiga kata yang diucapkan Falcon sesekali bergema di benak Qin Fei Yang. Falcon tertegun, dan berkata dengan penuh semangat, bolehkah saya bicara? Saya orang yang sangat jujur. Qin Fei Yang tertawa. Manusia semuanya pengkhianat. Falcon memandang Qin Fei Yang dengan kebencian. Ini adalah kebencian terhadap manusia. Qin Fei Yang tertawa, ada binatang yang baik dan jahat, begitu pula manusia. Anda tidak dapat membunuh semua orang dengan satu pukulan. Sedikit keterkejutan muncul di mata Falcon ketika dia bertanya, untuk apa kamu pergi ke kota kekaisaran. Qin Fei Yang berkata, untuk menemukan seseorang. Selama Anda mengirim saya ke kota kekaisaran, Anda dapat pergi kapan saja. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, bolehkah saya bertanya, sudah berapa lama Anda berada di sini? Falcon berkata, 30 atau 40 tahun. Segitu panjangnya. Qin Fei Yang terkejut, dengan lambayan tangannya, dia memadatkan gambaran wanita itu dan bertanya, apakah kamu melihatnya? Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi ke kota kekaisaran. Jika pemilik elang berkepala singa benar-benar pergi ke kota kekaisaran, Falcon mungkin telah melihatnya. Itu dia. Seru Falcon. Pikiran Qin Fei Yang bergetar, dan berkata, katakan padaku, kemana dia pergi? Situasi saat itu sangat mirip dengan saat ini. Aku menakuti tunggangannya dan ingin memakannya. Tapi dia sangat kuat. Di depannya, saya seperti semut. Kata Falcon. Qin Fei Yang juga telah mendengar ini dari pria parubaya di kota Wahu. Qin Fei Yang bertanya, mengapa dia tidak membunuhmu? Falcon berkata, dia berkata bahwa demi mantan teman-temannya, dia menyelamatkan hidupku dan bahkan memberiku banyak pil pengumpul Ki. Karena pil pengumpul Ki ini, aku bisa menerobos ke alam Raja Perang. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Falcon dan wanita itu akan memiliki hubungan seperti itu. Ada pun mantan rekannya itu, tidak ada keraguan bahwa itu adalah elang berkepala singa. Falcon melanjutkan, dia bahkan tinggal di sini selama jangka waktu tertentu. Belakangan, aku juga yang mengirimnya ke kota kekaisaran. Qin Fei Yang sangat gembira. Falcon berkata, saat itu, dia bahkan meninggalkan empat kata di batu ini. Empat kata. Qin Fei Yang terkejut, dia melihat ke batu di samping Falcon dan bertanya, bolehkah saya melihatnya? Tidak, selama ini, aku selalu memperlakukannya sebagai dermawanku, dan kamu, sebagai manusia, jelas bukan orang baik. Kamu pasti ingin menyakitinya. Falcon tidak hanya langsung menolak, dia bahkan meremehkannya tanpa menahan diri. Qin Fei Yang segera menjadi marah karena malu, dan berteriak bagian mana dari diriku yang terlihat seperti orang jahat. Falcon memandangnya dari atas ke bawah, dan berkata dengan serius, di mana-mana. Qin Fei Yang sangat marah. Aku akan menanggungnya. Dia mengeluarkan bulu itu dan berkata, ini adalah bulu elang kepala singa. Elang kepala singa adalah mantan temannya. Saya dipercaya oleh elang kepala singa untuk datang ke runtuhan untuk menyelamatkannya. Kamu dari luar. Falcon bingung. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, penolongmu juga dari luar. Falcon menundukkan kepalanya, matanya yang besar berwarna merah darah berkedip-kedip. Setelah sekian lama, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku bisa membiarkanmu melihat, dan aku juga bisa membawamu ke kota kekaisaran, tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membawaku keluar dari reruntuhan bersamamu. Ini Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak, dan berkata sambil tersenyum pahit, sejujurnya, bahkan saya tidak yakin bisa meninggalkan reruntuhan. Falcon berkata, apakah kamu percaya diri atau tidak, bawalah aku bersamamu saat kamu pergi. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup. Falcon mundur ke samping. Qin Fei Yang melangkah ke batu itu, dan empat kata itu segera terlihat di hadapannya. Setiap kata seukuran telapak tangan. Ada bekas pelapukan. Tapi dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang tertulis. Cinta seorang ayah itu seperti gunung. Itu adalah empat kata ini. Qin Fei Yang merasa seolah-olah sambaran petir menghantamnya, dan kepalanya bergemuruh. Tangannya juga terkepal erat. Wajahnya hampir berubah bentuk. Matanya juga dipenuhi rasa sakit dan kebencian. Di dalam hatinya, ada ledakan amarah yang muncul dengan panik. Falcon terkejut. Dia menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia baik-baik saja sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda. Mungkinkah keempat kata ini ada hubungannya dengan dia? Perlahan-lahan. Qin Fei Yang menjadi tenang dan tidak lagi melihat empat kata itu. Bagi wanita itu untuk meninggalkan kalimat seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedatangannya kereruntuhan pasti ada hubungannya dengan ayahnya. Falcon melihat sekilas keempat kata itu dan bertanya, anak muda, kamu baik-baik saja. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada waktu yang terbuang, ayo pergi. Baiklah. Falcon merespons dan bergegas ke langit bersama Qin Fei Yang, berubah menjadi cahaya berdarah dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Kota Kerajaan. Kota kuno ini terletak di tengah reruntuhan. Skalanya hampir sebanding dengan Kota Yan. Namun tingkat kemakmuran tentu saja jauh lebih buruk. Beberapa hari kemudian, Qin Fei Yang berjalan keluar dari hutan dan memandang Kota Kerajaan dari jauh. Falcon tidak mengikuti dan bersembunyi jauh di pegunungan. Karena di reruntuhan, binatang setara dengan makanan. Binatang apapun akan diburu dan dibunuh begitu ia terlihat oleh manusia. Qin Fei Yang melihatnya sejenak, lalu berjalan menuju gerbang Kota Kerajaan. Tembok kota tidak memiliki bekas kerusakan. Itu seperti ular piton hitam tergeletak di tanah, memancarkan aura dingin. Dalam perjalanan, semua orang yang ditemuinya sedang terburu-buru. Seolah-olah di mata mereka, selain dirinya sendiri, orang lain tidak berguna. Banyak juga orang yang mengenakan pakaian linen lusuh. Lebih-lebih lagi, perselisihan, pembunuhan, dan penjarahan terlihat di mana-mana. Dan para penonton itu juga memiliki wajah yang dingin. Ini berarti itu. Kehidupan di Kota Kerajaan juga sangat kejam. Dan di sini, tidak ada aturan. Selamatin jumu cukup besar, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Nak, berdirilah di sana untukku. Qin Fei Yang datang ke gerbang dan hendak memasuki kota, tetapi dua penjaga di gerbang tiba-tiba berteriak padanya. Apa masalahnya? 246. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Salah satu penjaga mengerutkan kening dan berkata. Aturan. Qin Fei Yang bingung. Dia tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya saya berada di ibu kota. Mohon pencerahannya. Pertama kali. Tidak heran kamu terlihat seperti pemarah. Setiap kali Anda memasuki ibu kota, Anda harus membayar koin emas. Kedua penjaga itu memandangnya dengan tatapan jijik. Satu. Qin Fei Yang tercengang. Ini adalah ibu kota dari negeri reruntuhan. Bukankah itu terlalu murah? Jika Anda tidak memiliki koin emas, Anda dapat membayar dengan bodi tempering pills. Kamu harusnya minum pil pengaman tubuh, kan? Melihat Qin Fei Yang tidak mengeluarkan koin emas apapun, kedua penjaga itu mengira dia miskin dan tidak bisa mengeluarkannya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia mengeluarkan tiga koin emas dan berkata sambil tersenyum, Dua kakak laki-laki, ini semua adalah tabunganku. Aku akan memberikan semuanya padamu. Dua koin emas tambahan dapat digunakan untuk mentraktir dua kakak laki-laki minum. Kedua penjaga itu saling memandang dan menjaganya tanpa ragu-ragu. Nak, kamu cukup bijaksana. Jika Anda menemui kesulitan di ibu kota di kemudian hari, beri tahu kami. Kami akan membantu Anda jika kami bisa. Sikap kedua penjaga itu berubah total. Mereka menepuk dada dan tertawa. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Dua koin emas saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua bahagia. Ada sisi lucu dari tanah hancur ini. Saudaraku, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu mengenalnya? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan gambaran wanita itu dengan cepat memadat. Tuan Ren. Kedua penjaga itu mendongak dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Orang-orang di sekitarnya juga menoleh. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Qin Fei Yang terkejut. Apakah wanita ini ada di ibu kota sekarang? Dan statusnya tidak biasa. Beraninya kamu menghujat Tuan Ren. Segera menyerah dan tunggu hukumanmu. Kedua penjaga itu segera berubah menjadi bermusuhan saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan mata sinis. Mengutuk. Qin Fei Yang menatap kosong dan bertanya dengan bingung, Saudaraku, kapan saya pernah mencemarkan nama baik dia? Anda menghujat yang mulia dengan memadatkan citranya. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Qin Fei Yang tercengang. Apakah ini dianggap penistaan? Seberapa mengejutkankah status wanita ini di ibu kota? Namun, di dalam hatinya, dia agak bersemangat. Dia awalnya mengira akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menemukan wanita ini. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk begitu dia tiba di ibu kota. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan gambar itu menghilang bersama angin. Dia menangkupkan tangannya dan meminta maaf, semuanya, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bersungguh-sungguh. Permintaan maaf tidak ada gunanya. Cungkilah matamu dan kami akan membiarkan masa lalu berlalu. Semua orang menatapnya dengan tajam. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dia menahan amarahnya, menoleh untuk melihat ke arah kedua penjaga itu, dan berkata sambil tersenyum, Kakak, sejujurnya, aku punya hubungan dengan Tuan Ren. Kali ini, adik datang ke ibu kota untuk temukan Tuan Ren. Anda kenal, Tuan Ren. Kedua penjaga itu tidak mempercayainya. Yang lain juga tidak percaya. Itu benar. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh, Saat itu, Tuan Ren mengasihani saya dan menyelamatkan hidup saya. Saya di sini untuk membalas kebaikannya. Butuh banyak bujukan dan upaya untuk meyakinkan kedua penjaga itu. Baiklah. Karena ini pertama kalinya bagimu dan kamu sangat bijaksana, kami tidak akan meneruskan kesalahanmu. Namun, aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan untuk membalas kebaikannya. Ekspresi kedua penjaga itu meredah. Kenapa aku tidak punya kesempatan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah wanita ini mengalami kecelakaan? Tuan Ren memiliki status bangsawan dan tidak akan bertemu dengan anak kecil sepertimu. Sebaiknya kamu menyerah lebih awal. Ya, dia adalah kaisar perang termuda di ibu kota. Bahkan kepala keluarga di ibu kota harus menunggu sekitar satu tahun untuk bertemu dengannya. Kata kedua penjaga itu. Kaisar perang. Qin Fei Yang diam-diam terkejut. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Bahkan jika aku tidak bisa bertemu Tuan Ren, Aku masih ingin berjalan-jalan di ibu kota dan melihat dunia. Silakan berjalan-jalan. Jujurlah, jika tidak, kamu bisa mati di jalanan. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya dan berkata. Terima kasih atas pengingatmu, kakak. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, dia berjalan melewati gerbang kota dan melangkah ke jalan-jalan ibu kota. Bajingan, beraninya kamu menghalangi jalanku. Apakah kamu lelah hidup? Di depan, seorang pemuda berusia dua puluhan menghalangi jalan seorang pria kekar. Pada akhirnya, dia ditampar sampai mati oleh pria kekar itu. Ini yang pertama kali kulihat. Beraninya kamu merebutnya. Pergi ke neraka. Segera. Di sebuah toko tidak jauh dari situ, Sesosok mayat berlumuran darah terbang keluar dan mendarat di jalan. Pembunuhan benar-benar terjadi di mana-mana. Qin Fei Yang berjalan jauh. Dalam waktu kurang dari satu jam, Dia bertemu lebih dari sepuluh orang yang terbunuh. Lebih-lebih lagi. Itu semua karena beberapa hal sepele. Semua orang di sini sepertinya penuh permusuhan. Qin Fei Yang sudah terbiasa dengan hal itu. Jalur kultivasi pada awalnya sangat kejam. Siapa yang bisa dia salahkan? Dia hanya peduli bahwa dia terlalu lemah dan keterampilannya lebih rendah. Setelah menemukan restoran secara acak, Qin Fei Yang menemukan seorang pelayan dan bertanya-tanya. Akhirnya, dia mengetahui keadaan wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Ren Wu Shuang. Terlebih lagi, dia adalah murid pribadi, Raja Reruntuhan. Raja Reruntuhan adalah orang yang mengendalikan seluruh Reruntuhan. Dia setara dengan Kaisar Reruntuhan. Ren Wu Shuang sekarang tinggal di istana ibu kota. Setelah mendapatkan informasi ini, Qin Fei Yang tidak menunda-nunda dan langsung bergegas ke istana. Istana ini terletak di tengah ibu kota, seluas satu mil. Meskipun istana itu seperti kastil kuno, namun sangat megah dan megah. Di depan gerbang istana, ada dua barisan penjaga. Ada sepuluh orang. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak sepanjang tujuh kaki. Mata mereka sedingin es dan tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh. Berhenti. Istana adalah area terlarang. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ketika Qin Fei Yang tiba, kedua penjaga itu berteriak dengan tegas. Dua tombak ditempatkan di depan Qin Fei Yang. Bila tajamnya memancarkan ketajaman yang menusuk. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, saya ingin bertemu Tuan Ren Wushuang. Apakah Tuan Ren seseorang yang dapat Anda lihat? Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan terus-menerus mengganggu di sini. Keduanya berteriak. Qin Fei Yang mengerutkan kening, mengeluarkan bulu itu, dan menyerahkannya kepada mereka berdua dengan kedua tangannya. Tolong berikan bulu ini kepada Tuan Ren. Tuan, saat dia melihat bulu ini, dia pasti akan menemuiku. Namun, tanpa menunggu Qin Fei Yang selesai berbicara. Penjaga di sebelah kiri mengayunkan tombaknya dengan kuat. Bilah tajamnya langsung membelah bulu itu menjadi dua. Wajah Qin Fei Yang langsung menjadi gelap. Penjaga itu berteriak, Jika kamu tidak nyahlah, kamu akan berakhir seperti bulu ini. Qin Fei Yang meraih setengah bulu itu, menatap penjaga dengan dingin, dan kemudian melihat ke gerbang istana. Kamu mendekati kematian. Melihat ini, aura pembunuh penjaga itu melonjak. Dia mengayunkan tombaknya dengan sekuat tenaga dan menebas ke arah pinggang Qin Fei Yang. Dentang. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dia mengeluarkan Chang Sui dengan kecepatan kilat dan menghadapi serangan itu secara langsung. Percikan beterbangan kemana-mana. Tombak itu terbelah menjadi dua. Sangat tajam. Sepuluh penjaga itu tercengang dan sangat terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, saya telah bertahan sejak memasuki reruntuhan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan Anda. Beraninya kamu. Beraninya kamu bersikap begitu kejam di depan gerbang istana. Kamu benar-benar mendekati kematian. Penjaga yang tombaknya dipotong menjadi dua meledak dengan aura yang menakutkan. Energi vitalnya melonjak seperti air pasang. Hanya Wu Song. Lalu kenapa kamu masih sombong? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menjadi marah. Dia menggunakan shifting smokey step dan segera berubah menjadi bayangan. Melihat energi vitalnya, Qin Fei Yang menilai kekuatan penjaga itu. Selama dia bukan seorang panglima perang, dia tidak takut. Tamparan. Hampir di saat berikutnya, wajah penjaga itu ditampar dengan keras. Dia bahkan dikirim terbang. Wajahnya langsung bengkak, dan giginya hancur. Darah muncrat dari mulutnya. Kecepatan ini. Sembilan penjaga yang tersisa tidak percaya. Hanya leluhur bela diri yang menjaga gerbang istana kekaisaran. Betapa menyedihkannya wastelenmu. Qin Fei Yang berdiri dengan bangga. Wajahnya penuh penghinaan. Kesembilan penjaga itu sangat marah. Dalam sekejap, mereka meledak dengan aura menakutkan dan aura pembunuh yang mengejutkan. Dentang. Mereka memegang tombak hitam di tangan mereka dan menyerang Qin Fei Yang secara bersamaan. Hah. Qin Fei Yang mendengus, bibirnya membentuk senyuman mengejek. Dia menggunakan shifting smokey step secara ekstrim. Chang Sui di tangannya tak terkalahkan. Diiringi dengan suara logam yang menusuk telinga, dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, tombak di tangan sembilan penjaga semuanya terlepas. Sangat kuat. Sembilan penjaga itu tidak percaya. Tapi di saat berikutnya, wajah mereka penuh keserakahan. Qi sejatinya melonjak, membawa hembusan angin kencang dari telapak tangannya saat dia menyerang Qin Fei Yang. Sebagai penjaga istana, mereka pasti menguasai teknik bela diri. Tapi setelah beberapa pertukaran, Qin Fei Yang mengerti di dalam hatinya. Orang-orang ini semuanya adalah Wu Zong bintang sembilan. Meskipun mereka memiliki teknik seni bela diri membunuh, mereka tidak memiliki teknik seni bela diri tambahan. Meskipun kekuatan mereka di atas Qin Fei Yang, kecepatan mereka hampir sama. Dengan kecepatan yang sama, Qin Fei Yang dapat mengandalkan naluri bertarungnya yang menakutkan untuk menghindari serangan tepat waktu. Selama sembilan penjaga tidak bertabrakan secara fisik dengannya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan mereka, itu tidak akan berguna. Qin Fei Yang seperti danau licin, terus-menerus berhadapan dengan sembilan penjaga. Setelah puluhan napas, tidak ada yang bisa mengenai Qin Fei Yang. Keributan di sini semakin keras. Para pejalan kaki yang tidak jauh dari situ perlahan-lahan menjadi khawatir. Mereka berkumpul di jalan di luar gerbang istana dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Dari mana asal pemuda ini? Beraninya dia datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Melihatnya, dia sepertinya berusia 15 atau 16 tahun. Sembilan penjaga istana tidak bisa menjatuhkannya. Bukankah dia terlalu galak? Bukan kekuatannya yang dahsyat, melainkan kecepatan dan naluri bertarungnya. Kecuali seseorang yang lebih cepat darinya, atau raja pertempuran itu sendiri, tidak ada Wu Zong yang menjadi lawannya. Orang-orang berdiskusi dengan kaget. Semakin banyak orang mulai berkumpul. Ah! Tiba-tiba, jeritan yang sangat keras terdengar. Dua ratus empat puluh tujuh. Oh! Ratusan napas berlalu. Delapan penjaga yang tersisa juga mengikuti jejak orang itu dan lengannya dipotong. Lukanya rata dan darah muncrat dengan deras. Kerumunan di jalan begitu terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Sendirian, dia bertarung sengit melawan sembilan penjaga hebat. Pada akhirnya, kesembilan penjaga semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah, tetapi pria ini tidak terluka. Naluri bertarungnya yang menakjubkan membuat orang lain terpuruk. Qin Fei yang menstabilkan sosoknya dalam satu langkah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti dewa perang yang berlumuran darah. Masyarakat yang hadir secara spontan merasakan rasa takut di hati mereka. Melirik ke sepuluh penjaga, Qin Fei yang melangkah maju dan berjalan menuju Raja Istana. Seluruh pribadinya tenang dan tenang. Tindakan ini langsung menimbulkan keributan. Dia benar-benar masuk ke istana. Perlu diketahui bahwa istana adalah kawasan terlarang di tanah reruntuhan, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Tanpa izin dari Raja reruntuhan, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang berani masuk tanpa izin ke istana yang selamat. Karena ini merupakan pelanggaran, penghujatan, dan tantangan terhadap keagungan Raja. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Saat ini, seorang pria kekar berbaju hitam berjalan keluar dari gerbang istana dengan gaya berjalan yang megah. Matanya sangat dingin. Itu Komandan Rong. Dia adalah Raja Pertempuran Sejati. Pria ini telah membuatnya marah. Hari ini dia pasti akan mati. Kerumunan memandang pria kekar berbaju hitam dengan ketakutan. Komandan Rong. Qin Fei yang berhenti dan mendengar diskusi di belakangnya. Dia memandang pria kekar berbaju hitam dan berkata dengan ringan, Sayang sekali aku bukan kamu. Kamu sangat berani. Di antara anak muda yang pernah kulihat, kamu yang pertama. Mata Komandan Rong bersinar dengan cahaya dingin. Terima kasih atas pujiannya. Qin Fei yang tampak sangat tersanjung. Komandan Rong tidak marah. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Begitu kamu memasuki istana, kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ikuti aku jika kamu punya nyali. Setelah mengatakan itu, Komandan Rong berbalik dan berjalan menuju gerbang istana. Kolam naga dan sarang harimau ini, aku sangat ingin masuk dan melihat. Qin Fei yang mengikutinya tanpa ragu-ragu. Kamu benar-benar berani masuk. Komandan Rong berbalik dan memandangnya dengan kaget. Paling buruk, aku akan mati saja. Apa yang perlu ditakutkan? Qin Fei yang tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Aku telah melihat banyak istana, tapi ini pertama kalinya aku melihat istana yang tidak sedap dipandang seperti ini. Saya harap Anda bisa terus menjadi sombong. Komandan Rong mencibir dan berbalik untuk berjalan menuju istana. Ketika dia masuk, dia melihat tulisan, Panglima Besar terukir di bagian atas aula. Pintu istana tertutup rapat. Tidak ada yang menjaganya juga. Hal ini membuktikan bahwa Sang Panglima sangat yakin dengan kekuatannya. Komandan Rong berdiri di depan pintu dan membungkuk sambil berkata, Komandan, bawahan ini meminta audiensi. Dentang. Pintu terbuka. Di dalam agak gelap. Dekorasinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan eksteriornya. Namun, di reruntuhan yang sumber dayanya langka, itu pasti bisa dianggap mewah. Seorang pria parubaya duduk di depannya. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan memiliki alis tebal serta mata besar. Dia tampak bermartabat tanpa merasa marah. Komandan Rong masuk ke aula utama. Qin Fei yang mengikuti dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Komandan Rong berjalan ke depan Panglima Besar dan membungkuk. Panglima Besar, orang ini masuk tanpa izin ke istana dan melukai penjaga kami. Tolong hukum dia. Panglima Besar melirik Qin Fei yang. Melihat Qin Fei yang hanya melihat sekeliling dan tidak membungkuk padanya, dia langsung merasa tidak senang. Bunuh saja orang seperti itu. Kenapa kamu membawanya ke sini? Apa menurutmu aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Panglima Besar berteriak ketika cahaya dingin muncul di matanya. Komandan Rong buru-buru berkata, ada alasannya. Mohon tenang, Panglima Besar. Berbicara. Panglima Besar jelas tidak sabar. Orang ini memiliki belati yang dapat dengan mudah mematahkan tombak penjaga. Selain itu, dia tidak hanya memiliki teknik bela diri membunuh, tetapi dia juga memiliki teknik bela diri tambahan. Menurut pengamatanku, semuanya adalah teknik bela diri yang sempurna. Dia juga memiliki budidaya leluhur bela diri bintang enam. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa dia baru saja tiba di reruntuhan. Komandan Rong berkata dengan hormat. Panglima Besar terkejut. Dia menatap Kinfei Yang lagi dan berteriak, jawab aku, siapa namamu? Berapa usia anda sekarang? Apa tujuanmu datang ke reruntuhan? Kinfei Yang, baru saja berusia enam belas tahun. Adapun tujuanku datang ke reruntuhan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Leluhur bela diri bintang enam berusia enam belas tahun. Tubuh Panglima Besar bergetar dan matanya bersinar terang. Dia berkata, identitasmu di luar pasti tidak sederhana. Kinfei Yang berkata, tidak apa-apa. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan anda. Saya ingin melihat Ren Wu Shuang. Kamu di sini untuk Ren Wu Shuang. Panglima Besar mengerutkan kening dan berkata, beri saya belati dan teknik bela diri anda. Saya akan membiarkan anda melihat Ren Wu Shuang. Apakah menurutmu itu mungkin? Kinfei Yang akhirnya memandang Panglima Besar dan tersenyum mengejek. Huh. Aku tidak peduli apa identitasmu di luar. Selama kamu datang ke reruntuhan, kamu harus patuh. Jika tidak, betapapun berbakatnya kamu, tidak akan ada tempat untukmu. Panglima Besar mendengus dingin. Kinfei Yang mengangkat bahu dan berkata, saya tidak berencana untuk tinggal di sini selamanya. Mengapa saya membutuhkan tempat tinggal? Haha. Panglima Besar dan Panglima Rong tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tawa mereka penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Komandan Rong berkata, Nak, kamu tidak berpikir untuk meninggalkan reruntuhan, kan? Mengapa? Tidak bisakah? Kata Kinfei Yang. Ya, tentu saja kamu bisa. Sayangnya, kamu hanya sedang melamun. Reruntuhan dikelilingi oleh jurang hitam. Sekali kamu masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Kamu harus menerima kenyataan dan menyerah. Kedua komandan itu mencibir. Setiap orang yang memasuki tanah reruntuhan ingin pergi, termasuk mereka. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka mati di Black Abyss atau hancur berkeping-keping karena gravitasi. Tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Terlebih lagi, Raja Reruntuhan tidak akan mengizinkan siapapun meninggalkan reruntuhan. Ini adalah hukum besi yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kinfei Yang memandang keduanya dengan acuh-ta'acuh. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia berbalik dan berlari keluar aola. Ledakan. Melihat ini, Panglima Besar sangat marah. Aura mengerikan meletus seperti gunung berapi. Dia bangkit, mengambil satu langkah, dan mendarat di luar aola. Kinfei Yang sudah melompat ke atap saat ini. Berdiri di titik tertinggi atap, dia menyeringai pada Panglima Besar dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan lari. Apa yang akan kamu lakukan? Panglima Besar mengerutkan kening dengan tatapan bingung. Berlari untuk melihat pemandangan. Kinfei Yang berdeham dan berteriak, Ren Wu Shuang, elang kepala singa memintaku untuk menemukanmu, keluar. Wajah Panglima Besar tiba-tiba tenggelam. Desir. Dengan cepat, dia mendarat di samping Kinfei Yang. Tangan besarnya seperti cakar elang, meraih lengan Kinfei Yang. Selama dia bisa menjatuhkan anak ini terlebih dahulu, belati itu akan menjadi miliknya. Bahkan Ren Wu Shuang tidak akan bisa mengambilnya. Dia akan berhasil. Namun, anak laki-laki di depannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ekspresi Panglima Besar menegang. Dia buru-buru mengamati sekeliling, matanya penuh keterkejutan. Komandan Rong di bawah bahkan lebih terkejut lagi. Hilang dalam sekejap. Tidak ada tanda sama sekali. Bagaimana anak ini melakukannya? Inikah alasan dia berani masuk ke istana? Suara mendesing. Di sebuah istana tidak jauh dari sana, sesosok tubuh seputih salju terbang ke udara. Dia tinggi, kulitnya seputih salju, dan pinggang kecilnya ramping. Dadanya naik turun seiring dengan napasnya. Ini bisa dikatakan luar biasa. Matanya yang jernih dipenuhi dengan kilau cerah, dan ada jejak pesona alam yang menarik hati Sanubari seseorang. Ini adalah seorang wanita yang sangat cantik. Penampilannya bahkan menambah sedikit warna pada dunia yang gelap dan suram ini. Itu benar. Dia adalah master dari Lionhead Eagle, Renwu Shuang. Suara mendesing. Gaun panjangnya berkibar saat dia mendarat di hadapan Panglima Besar. Alis indahnya sedikit berkerut saat dia bertanya, di mana orang yang baru saja menelponku. Panglima Besar berkata dengan dingin, dia masuk tanpa izin ke istana dan telah dibunuh olehku. Mata Renwu Shuang menjadi dingin. Seolah-olah tempat itu tiba-tiba berubah menjadi dunia es dan salju. Belum lagi Komandan Rong, bahkan Panglima Besar, yang juga seorang kaisar perang, mau tidak mau merasakan hawa dingin di hatinya saat ini. Suara mendesing. Tapi saat ini, Kinfei Yang muncul begitu saja dan menyeringai. Panglima Besar, kamu belum memiliki kemampuan untuk membunuhku. Anda. Panglima Besar tercengang. Kenapa dia muncul begitu saja lagi? Dia awalnya mengira Kinfei Yang sudah pergi. Namun dia tidak menyangka bukan hanya dia masih di sana, tapi dia juga mendengar perkataannya. Kebohongannya diungkapkan oleh Kinfei Yang, dan dia sedikit marah karena malu. Kinfei Yang buru-buru menjauhkan diri darinya dan menatap Renwu Shuang. Jejak keheranan melintas di matanya. Bayangan yang dipadatkan oleh elang berkepala singa sudah cukup indah, tapi orang aslinya bahkan lebih cantik. Benar saja, orang tersebut sesuai dengan namanya. Entah itu bakat atau penampilan, keduanya tiada taraf. Renwu Shuang mengamati Kinfei Yang sejenak dan bertanya, apakah kamu mencari saya? Tenggorokannya jernih dan anggun, seperti suara alam. Kinfei Yang mengeluarkan bulu yang terputus. Begitu bulu itu muncul, ia memancarkan cahaya yang samar. Itu benar-benar dia. Gumam Kinfei Yang. Renwu Shuang mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, dan bulu itu terbang dan mendarat di telapak tangannya. Melihat bulu di telapak tangannya, matanya perlahan menjadi sedikit sedih. Dia bertanya, apakah sekarang baik-baik saja? Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, hidupnya cukup baik, dan kekuatannya juga lebih kuat dari milikmu. Itu semua sudah diduga. Renwu Shuang berbisik. Esens kidir runtuhan itu tipis dan sumber dayanya langka. Dia sudah sangat beruntung bisa menerobos kaisar perang. Tiba-tiba, dia menyingkirkan bulu itu, memandang Panglima Besar, dan berkata dengan dingin, anak ini adalah kenalan lamaku. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan menghancurkanmu. Selesai. Tanpa menunggu jawaban Panglima Besar, dia membawa Kinfei Yang dan terbang menuju istana tidak jauh dari situ. Bukankah kamu hanya mengandalkan fakta bahwa kamu adalah murid raja? Apa yang sangat kamu banggakan? Panglima Besar dengan dingin mendengus dan melompat turun dari atap. Dia berbisik kepada Komandan Rong, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia gumamkan. Kinfei Yang tertawa, Panglima Besar itu sepertinya memiliki hubungan buruk denganmu. Orang ini sangat cemburu. Melihat saya berada di istana dan diperlakukan lebih baik dari dia, dia sangat tidak yakin. Metodenya juga sangat tercelah. Anda harus berhati-hati. Ren Wushuang tertawa dan membawa Kinfei Yang langsung ke istana. 248. Di dalam istana. Di depan meja teh. Ren Wushuang membuat teh dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti sangat menderita selama ini. Kinfei Yang duduk di seberangnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang lainlah yang menderita, tetapi orang-orang dan hal-hal yang saya lihat sepanjang perjalanan sungguh menyedihkan. Ren Wushuang mendorong cangkir teh ke depan Kinfei Yang dan menghela nafas. Ini adalah tanah reruntuhan. Perlahan-lahan kamu akan terbiasa. Kinfei Yang mengambil cangkir teh dan mencicipinya sedikit. Dia mengerutkan kening dan berkata, rasanya tidak enak. Tehnya sangat pahit. Seolah-olah dia sedang memakan benang emas Tiongkok. Ren Wushuang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Reaksimu sekarang sama persis dengan reaksiku saat itu. Tapi ini sudah menjadi teh terbaik di negeri reruntuhan. Puaskan saja. Kinfei Yang meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, apakah kamu akan tinggal di sini selama sisa hidupmu? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Sebenarnya aku juga ingin pergi, tapi aku sudah mencoba banyak cara, tapi aku tidak bisa melewati Black Abyss. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Ren Wushuang. Kinfei Yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah kamu sudah menemukan ayahmu? Hmm. Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata, saya melihat empat kata yang Anda tinggalkan di sarang lang. Ren Wushuang tiba-tiba mengerti dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak menemukannya. Apakah kamu tidak berada di sini selama lebih dari 20 tahun? Kinfei Yang terkejut. Selama ini, saya tidak pernah menyerah mencarinya. Namun, saya telah mencari semua tempat di tanah reruntuhan yang dapat ditemukan, tetapi saya masih tidak menemukan apapun. Di wajah Ren Wushuang, ada kesedihan yang tak terselesaikan. Kinfei Yang berkata, pernahkah Anda mengira dia sudah mati di suatu tempat? Ren Wushuang mengangguk. Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak akan menyerah sampai aku melihat kerangkanya. Kinfei Yang memandangnya dengan ekspresi rumit dan menghela nafas, untuk menemukannya, kamu datang ke sini melalui begitu banyak kesulitan dan menempatkan dirimu dalam situasi putus asa. Saya ingin bertanya, apakah itu sepadan? Sepadan. Ren Wushuang mengangguk tanpa ragu-ragu. Apakah itu sangat berharga? Kinfei Yang bertanya lagi. Namun, dia tidak bertanya pada Ren Wushuang. Dia bertanya pada hatinya sendiri. Ren Wushuang menyadari perubahan suasana hatinya, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, ada beberapa hal yang hanya akan membuatmu merasa lebih buruk jika kamu menyimpannya di dalam hati. Lebih baik mencari seseorang yang kamu percaya untuk curhat. Kinfei Yang menatap kosong sejenak sebelum dia segera sadar kembali. Dia tersenyum tipis dan berkata, bagaimana aku harus memanggilmu? Senior? Atau Tuan? Ren tanpa akhir menghela nafas. Panggil saja aku saudari. Di masa depan, di tanah reruntuhan, aku akan memberimu lingkungan dan sumber daya budidaya terbaik. Lagi pula, karena aku, kamu datang ke sini. Kinfei Yang menyeringai. Ren Wushuang tidak hanya cantik, tapi juga kuat. Yang paling penting adalah dia tidak mengudara. Saudari ini sangat berharga. Namun, dia tidak berencana untuk tinggal di tanah reruntuhan selamanya. Zuo An masih menunggunya untuk menyelesaikan masalahnya. Kak, aku ingin bertanya padamu. Kinfei Yang memanggil namanya dengan lancar, tanpa sedikitpun rasa asing. Tanyakan saja. Ren Wushuang berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang berkata, jika saya bisa meninggalkan tanah reruntuhan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ren Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jangan buang energi dan waktumu. Tetaplah di sini. Bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikannya? Kinfei Yang tersenyum pahit dan berkata, saya hanya mengatakan jika kamu bisa pergi. Jika kamu bisa pergi, apakah kamu bersedia menyerah mencari ayahmu dan pergi bersamaku? Ren Wushuang merenung sejenak dan menghela nafas. Setelah bertahun-tahun mencari, saya masih tidak dapat menemukannya. Jika saya benar-benar bisa pergi, saya akan memilih untuk pergi. Kinfei Yang bangkit dan berkata, sudah cukup, ayo pergi. Pergi. Ren Wushuang tertegun dan berkata dengan heran, apakah kamu benar-benar punya cara untuk meninggalkan tanah reruntuhan? Tidak. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum tipis, ketika perahu mencapai jembatan, ia akan melintasi jembatan. Ayo pergi ke jembatan rantai besi dulu, lalu pikirkan jalan perlahan. Ren Wushuang sedikit kesal. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun dan gegabuh mengambil risiko. Bukankah ini tidak masuk akal? Masih banyak keinginanku yang belum terpenuhi. Aku tidak ingin terjebak di tempat ini seumur hidupku. Bahkan jika aku mati di jembatan rantai besi, aku tetap ingin mencobanya. Mata Kinfei Yang sangat tegas. Ini Ren Wushuang ragu-ragu. Adikku sayang, jangan pikirkan itu. Ayo pergi. Kamu tidak ingin hidup seperti ini seumur hidupmu. Desak Kinfei Yang. Oke, aku akan pergi bersamamu dan membiarkanmu menyerah sepenuhnya. Ren Wushuang bangkit, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dalam kamusku, tidak ada kata menyerah. Kinfei Yang sangat percaya diri. Ren Wushuang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dengan lambayan tangannya, dia menggulung Kinfei Yang dan berubah menjadi aliran cahaya. Terbang keluar. Setiap orang yang baru saja memasuki tanah reruntuhan akan seperti Kinfei Yang, penuh semangat dan percaya diri. Namun hasilnya tidak terkecuali. Semuanya terkubur di jurang hitam. Mereka yang selamat hanya merasa putus asa. Begitu mereka terbang keluar, sebelum mereka bisa meninggalkan istana, Panglima besar terbang ke langit di depan mereka dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian berdua, mau kemana? Ini ada hubungannya denganmu. Wajah Ren Wushuang langsung berubah dingin. Panglima besar berkata, jika Anda ingin meninggalkan tanah reruntuhan, itu pasti ada hubungannya dengan saya. Bagaimanapun, saya adalah Panglima besar tanah reruntuhan dan saya harus menjaga ketertiban di sini. Kinfei Yang berkata dengan dingin, kakak hanya ingin mengajakku jalan-jalan di dekat sini, mengapa kamu peduli? Saudari. Panglima besar tertegun dan berkata sambil bercanda, Ren Wushuang, bukankah kamu mengatakan bahwa dia adalah teman lamamu? Bagaimana dia bisa menjadi saudaramu? Ren Wushuang berkata dengan acuh-ta'acuh, jika Anda punya waktu untuk mengurus bisnis saya, mengapa Anda tidak pergi dan melatih orang-orang tidak berguna itu? Kinfei Yang berkata, ya, total sepuluh penjaga bahkan tidak dapat menghentikan leluhur bela diri bintang enam kecil seperti saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda menjadi Panglima besar. Wajah Panglima besar menjadi gelap. Tidak meyakinkan. Bakat seperti apa yang bisa kamu ajarkan dengan karaktermu? Mengapa kamu tidak memberiku posisi Panglima besar saja? Aku berjanji akan melakukan yang lebih baik darimu. Kinfei Yang mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Ledakan. Aura menakutkan meledak dengan suara gemuruh. Mata suram Panglima besar sepertinya ingin mencabut urat daging Kinfei Yang dan mengulitinya hidup-hidup. Jangan berpura-pura menjadi kuat di hadapanku. Ren Wushuang memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan pergi bersama Kinfei Yang. Jalang. Panglima besar menatap mereka berdua dengan dingin. Memadamkan. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti di belakang Kinfei Yang dan Kin Yu. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Ren Wushuang berkata, jangan khawatir. Dia adalah Panglima besar para penjaga dan sibuk dengan pekerjaan. Dia tidak bisa selalu mengikutimu. Kinfei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengajakmu menemui teman lama dulu. Hem. Ren Wushuang bingung. Kinfei Yang menunjuk ke pegunungan di depan dan berkata sambil tersenyum, terbang ke sana. Sesaat kemudian, mereka berhenti di atas puncak raksasa. Memekik. Elang berwarna darah mengepakkan sayapnya dan terbang di depan mereka berdua dengan hembusan angin. Elang memandang Ren Wushuang dan berkata dengan penuh semangat, Tuan, akhirnya saya bertemu dengan Anda lagi. Ren Wushuang terkejut. Kinfei Yang berkata, dialah yang membawaku ke ibu kota. Oh! Ren Wushuang menganggup dan mengulurkan lengannya yang seperti batu giok untuk membelai kepala elang itu dan berkata sambil tersenyum, Lama tidak bertemu, Suei Yang. Kau masih mengingatku. Suei Yang merasa tersanjung. Ren Wushuang tersenyum dan melambaikan tangannya. Kembalilah. Tempat ini tidak cocok untuk kamu tinggali. Murid Suei Yang mengerut dan dia melihat ke arah Kinfei Yang untuk meminta bantuan. Kinfei Yang melirik komandan di belakang dan berkata dengan suara rendah, Saudari, saya berjanji kepadanya bahwa saya akan membawanya pergi dari reruntuhan. Ren tak tertandingi mengerutkan kening. Kamu bahkan tidak yakin, jadi kamu berjanji pada orang lain terlebih dahulu. Ini sikap yang sangat tidak bertanggung jawab, tahukah kamu? Kinfei Yang tersenyum pahit. Wanita ini benar-benar memarahinya seolah dia adalah adik laki-lakinya. Baiklah, kamu bisa mengajak kami jalan-jalan. Ren Wushuang meraih Kinfei Yang dan mendarat di punggung Suei Yang. Memekik. Suei Yang memekik dengan nada tinggi, melebarkan sayapnya yang berwarna darah, dan terbang menjauh. Ren Wushuang juga tanpa lelah memperkenalkan segala sesuatu tentang reruntuhan itu kepada Kinfei Yang. Waktu berlalu. Setengah hari berlalu. Komandan di belakang mengerutkan kening. Apakah itu benar-benar hanya jalan-jalan biasa? Dia merenung sejenak. Matanya berkedip dan dia berbalik dan pergi dengan cepat. Kinfei Yang berkata, kakak, dia sudah pergi. Ren Wushuang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya paling tahu karakter orang ini. Dia tidak akan pergi begitu saja. Dia pasti bersembunyi di kegelapan untuk mengawasi kita. Kinfei Yang melirik ke bawah secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi tidak melihat komandannya. Namun. Karena Ren Wushuang berkata demikian, pasti ada hal seperti itu. Sampai malam. Komandan itu terbang keluar dari hutan lebat di bawah dan menghilang ke langit malam seperti kilat. Orang ini cukup sabar. Kinfei Yang tertawa. Kita bisa pergi ke jembatan rantai besi sekarang, tapi adikku, kamu harus berjanji padaku sebelumnya bahwa jika kamu tidak sepenuhnya yakin, jangan mengambil risiko. Ren Wushuang berkata dengan ekspresi serius. Kinfei Yang mengangguk. Setelah semalaman sibuk, keesokan paginya, dua pria dan satu binatang akhirnya tiba di depan jembatan rantai besi. Darah yang ditinggalkan lelaki tua berpakaian hitam itu telah menghilang. Badai hitam itu menderu-deru, seolah-olah dibentuk oleh bilah tajam sehingga membuat masyarakat terintimidasi olehnya. Kinfei Yang melirik jurang hitam, lalu melihat ke langit, dan berkata dengan suara yang dalam, untuk pergi, pertama-tama kita harus mencari tahu sumber gravitasinya. Kaka, sudahkah kamu memeriksanya? Ya saya punya. Ren Wushuang mengangguk dan berkata, sayang sekali saya belum menemukan hasil apapun. Kinfei Yang mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, tidak ada gravitasi saat kita memasuki reruntuhan, tetapi ada gravitasi saat kita keluar. Mengapa saya merasa seperti seseorang diam-diam mengendalikannya? Kontrol. Mata Ren Wushuang bergetar. Kaka, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Kinfei Yang bertanya. Ren Wushuang berkata, tidak, saya hanya berpikir jika ada seseorang yang diam-diam mengendalikannya, maka kekuatan orang ini pasti sudah mencapai puncaknya. Aku hanya menebak-nebak, jangan dianggap serius. Kinfei Yang tersenyum dan mengeluarkan Changsue dari taskian kun miliknya. Hai. Mata Ren Wushuang tiba-tiba tertuju pada Changsue, dan dia berkata dengan heran, belati ini tidak sederhana, dari mana kamu mendapatkannya? Kaka, kamu memiliki mata yang bagus. 249. Melihat ini, wajah Ren Wushuang berubah drastis. Dia menyeret Kinfei Yang kembali dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mati? Kinfei Yang berkata, Changsue diserahkan kepadaku oleh ibuku. Ini sangat misterius. Saya punya firasat bahwa itu dapat membantu saya. Ren Wushuang berkata, karena itu diserahkan oleh ibumu, kamu harus lebih menghargainya. Jika itu dihancurkan oleh gravitasi, bagaimana kamu akan menghadapi ibumu di masa depan? Ini, Kinfei Yang ragu-ragu sejenak, menyingkirkan Changsue, dan mengulurkan tangannya lagi. Dengan berpikir, kastil kuno tiba-tiba keluar dari sela alisnya dan melayang di atas telapak tangannya. Harta karun misterius kuno lainnya. Ren Wushuang terkejut. Baru sekarang dia menyadari bahwa kakak barunya sepertinya memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Desir. Kinfei Yang mengalahkan Wolf King, Fatso, dan Luhong. Eh. Ren Wushuang dan Blue Eagle sama-sama terkejut. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Saudari, aku belum memberitahumu. Kastil kuno ini adalah harta karun yang bisa disembunyikan. Ren Wushuang berkata dengan heran, dengan kata lain, ini adalah harta karun luar angkasa. Kinfei Yang mengangguk. Sangat cantik. Begitu Fatso melihat Ren Wushuang, dia langsung tergila-gila. Bagaimana mungkin ada wanita cantik di dunia ini? Bahkan Luhong sedikit terkejut. Hei, 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 kamu ngiler di tanah. Raja Serigala memutar matanya. Sungguh tidak ada gunanya. Bukankah itu hanya seorang wanita? Apakah perlu dilebih-lebihkan? Fatso bergumam, jika aku mati di bawah pohon peoni, aku akan menjadi hantu romantis. Tuan Gemuk akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kalimat ini hari ini. Pembulu darah didahikin Fei Yang menonjol. Dia memukul kepala Fatso dengan keras dan berteriak, Panggil aku Tuhan. Pak. Fatso tertegun sesaat sebelum dia berkata dengan marah, kenapa kamu bisa memanggil adiknya, tapi Tuan Gendut harus memanggil tuannya. Tuan Gemuk memprotes. Ini tidak adil. Qin Fei Yang terkekeh dan berkata, kamu menginginkan keadilan, bukan. Serigala bermata putih, tunjukkan padanya apa itu keadilan. Fatso buru-buru bersembunyi di belakang Ren Wushuang. Saudari Wushuang, mulai sekarang, kamu adalah saudara perempuanku yang sebenarnya. Kamu harus melindungi adik laki-lakimu. Lihat tubuhku, aku diintimidasi oleh bos dan kakak Serigala. Aku sangat menyedihkan. Tidak ada yang peduli padaku, tidak ada yang mencintaiku. Dia tampak sedih dan ingin memanfaatkannya. Ren Wushuang tersenyum dan berkata, tidak masalah untuk melindungimu, tetapi jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan memotong tangan mesumu. Fatso merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia segera menarik tangannya dan tertawa canggung. He he. Fatso, aku akan membantumu menurunkan berat badan. Agar kamu tidak mengatakan bahwa aku dan Qin si kecil menindasmu. Wolf King berjalan menuju Fatso dengan niat buruk. Menurunkan berat badan adalah masalah kecil. Saya tidak membutuhkan bantuan anda, Saudara Wolf. Fatso buru-buru mundur. Menurunkan berat badan bukanlah masalah kecil. Saya harus membantu anda. Raja Serigala tersenyum licik. Fatso mau tak mau merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia buru-buru lari. Bajingan, kenapa kamu lari? Beraninya kamu mengatakan bahwa aku dan Qin si kecil menindasmu. Kamu pasti bosan hidup. Hari ini, aku akan mengganggumu sekali ini. Wolf King tidak mau menyerah. Dia mengejarnya dan memukulinya. Ratapan Fatso bergema di langit. Ren Wu Shuang penuh senyuman. Dia sudah lama tidak melihat pemandangan sehangat ini. Lu Hong melirik kastil kuno dan mengerutkan kening. Kitab suci alkimia dan Formula 6 kata ada di kastil kuno. Bukankah terlalu berisiko bagimu untuk melakukan ini? Aku harus mencobanya. Apakah kamu ingin tinggal di sini selama sisa hidupmu? Kata Qin Fei Yang. Aku tidak mau, tapi... Lu Hong menggelengkan kepalanya. Dia ingin membujuknya lagi. Qin Fei Yang tersenyum. Jangan khawatir. Kastil kuno itu misterius. Bahkan kaisar tempur bintang delapan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kastil itu pasti mampu menahan gravitasi. Tidak. Lebih baik menggunakan tulang rusuk itu daripada mempertaruhkan kastil kuno. Lagi pula, tidak masalah jika tulang rusuknya patah. Lu Hong tetap mempertahankan keberatannya. Ya, kita bisa mencoba menggunakan tulang rusuknya. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Qin Fei Yang tidak sabar untuk berlari dan mencium wajah Lu Hong. Dia buru-buru menyingkirkan kastil kuno itu dan mengambil tulang rusuknya. Tulang manusia ini. Mata Ren Wu Shuang membelalak. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa tulang rusuk ini sekilas luar biasa. Kak, aku akan menjelaskannya kepadamu pelan-pelan setelah kita kabur. Qin Fei Yang tersenyum. Biarkan aku yang melakukannya, kultifasiku lebih kuat darimu. Jika ada kecelakaan, aku bisa mengatasinya tepat waktu. Ren Wu Shuang mengambil tulang rusuk dari tangan Qin Fei Yang dengan sombong dan meminta Qin Fei Yang dan yang lainnya mundur jauh. Lu Hong terkekeh. Kamu punya saudara perempuan yang baik. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun dia baru bertemu Ren Wu Shuang kemarin, dia bisa dengan jelas merasakan kepeduliannya terhadapnya. Mereka mundur lebih dari 10 meter dan memandang Ren Wu Shuang dengan gugup. Ren Wu Shuang melihat ke tulang rusuk dan kemudian ke jembatan rantai besi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraih salah satu ujung tulang rusuknya dan mendekat ke jembatan rantai besi. Ledakan. Pada saat itu, gaya gravitasi yang mengerikan menekan. Tubuh halus Ren Wu Shuang bergetar. Seluruh lengannya tiba-tiba robek. Dia juga kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam jurang. Saudari. Ekspresi Qin Fei Yang berubah dan dia buru-buru berlari. Tapi saat ini, tiba-tiba, tulang rusuknya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Gaya gravitasi menghilang dalam sekejap. Qin Fei Yang meraih pergelangan tangan Ren Wu Shuang dan menariknya kembali. Saya baik-baik saja. Ren Wu Shuang melambaikan tangannya ke arah Qin Fei Yang dan melihat tulang rusuknya dengan heran. Tulang rusuknya digantung di atas jembatan rantai besi. Itu bersinar terang seperti bulan purnama, memancarkan aura yang luar biasa. Rasanya seperti nenek moyang iblis muncul di dunia, mengintimidasi jurang hitam yang membuat orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Qin Fei Yang dan Lu Hong juga melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Wolf King dan Fatso juga berlari mendekat, wajah mereka penuh keterkejutan. Mereka semua tahu bahwa pemilik tulang rusuk itu sangat kuat ketika dia masih hidup, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu menantang surga. Qin Fei Yang dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan terkejut menemukan bahwa tempat yang ditutupi oleh cahaya tidak merasakan gravitasi sedikitpun. Dia tersenyum dan berkata, Kaka, aku tidak mengecewakanmu. Ren Wu Shuang terdiam. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan memasukkan Wolf King, Fatso, dan Lu Hong ke dalam kastil. Sedangkan untuk Blood Eagle, tubuhnya terlalu besar untuk muat di dalam kastil. Qin Fei Yang memandangi tulang rusuknya dan menatap Ren Wu Shuang sambil tersenyum. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan datang menjemputmu setelah kami menemukan ayahmu, atau aku akan meninggalkan tulang rusuk untukmu. Ren Wu Shuang berbalik dan mengamati tanah gelap di depannya. Ada sedikit kesedihan di matanya. Ayo pergi. Sesaat kemudian, dia dengan tegas berbalik dan melangkah ke jembatan rantai besi bersama Qin Fei Yang dan Blood Eagle. Gemerincing. Rantai besi itu bergetar dan mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga. Ren Wu Shuang meraih tulang rusuknya dan berjalan seolah-olah itu adalah tanah datar. Reruntuhan itu perlahan menghilang di belakang mereka. Fei Yang, dari mana kamu mendapatkan tulang manusia ini? Ren Wu Shuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Gurun kematian. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Ren Wu Shuang berkata, saya tidak menyangka akan ada tempat seperti itu di Kabupaten Yan. Jika saya punya waktu, saya harus pergi dan melihat-lihat. Ledakan. Wow! Sebelum dia selesai berbicara. Bada hitam keluar dari jurang di bawah dan menyapu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ren Wu Shuang terkejut. Namun, meskipun badai hitam itu menakutkan, ia tidak dapat menembus pertahanan tulang rusuknya. Cahaya putih itu seperti dinding besi, melindungi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang menunduk dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya seperti yang saya duga, seseorang mengendalikan badai dan gravitasi ini dan tidak ingin kita pergi. Ren Wu Shuang berteriak, siapa itu? Silakan keluar dan temui saya. Suaranya dikirim ke dalam jurang dan bergema. Namun setelah menunggu lama, tidak ada respon. Blood Eagle mendesak, Tuan, jangan khawatir apakah ada yang mengendalikannya atau tidak. Ayo cepat pergi. Qin Fei Yang mengangguk. Langit yang gelap, desiran angin topan, dan rantai besi yang bergetar membentuk suasana yang sangat aneh yang membuat orang mau tidak mau merasa takut. Ren Wu Shuang menarik pandangannya dan dengan cepat membawa mereka ke sisi lain. Namun, mereka tidak menyadarinya. Dalam badai hitam di kejauhan, sosok tinggi terlihat samar-samar. Seperti hantu, dia melihat mereka pergi. Di seberang jembatan rantai besi. Elang berkepala singa berubah menjadi seukuran telapak tangan dan berjongkok di pohon besar sambil memandangi reruntuhan di seberang. Sudah lebih dari sebulan, aku ingin tahu apakah bocah manusia itu telah menemukan guru. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ada kekhawatiran di matanya, antisipasi, dan lebih banyak keputus asaan. Meskipun membiarkan Qin Fei Yang memasuki reruntuhan, dia tidak terlalu percaya diri pada Qin Fei Yang. Hem. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa cahaya putih muncul di jembatan rantai besi. Bagaimana bisa ada cahaya? Ia naik ke udara dan menatap cahaya putih. Perlahan-lahan, matanya dipenuhi ekstasi. Ia melihat Qin Fei Yang, Blood Eagle yang aneh, dan seorang wanita. Wajah wanita itu sangat familiar, bahkan tak terlupakan. Itu Tuan. Ini benar-benar guru. Dia kembali. Elang berkepala singa sangat gembira. Ia terbang ke depan jembatan rantai besi dan menatap Ren Wushuang yang mendekat. Air mata mengalir dari sudut matanya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Saudari, lihat, elang berkepala singa sedang menunggumu. Mata indah Ren Wushuang juga dipenuhi kabut, mengaburkan pandangannya. Puluhan napas berlalu. Qin Fei Yang, Ren Wushuang, dan Blood Eagle mendarat dengan mantap di tanah yang kokoh. Menguasai. Elang berkepala singa segera melebarkan sayapnya dan terbang ke pelukan Ren Wushuang. Anak kecil, berat sekali bagimu selama ini. Ren Wushuang sedikit terisak sambil mengelus kepala elang berkepala singa. Tidak, tidak, tidak. Selama saya bisa menyelamatkan guru, itu sepadan. Elang berkepala singa menggelengkan kepalanya. Ia memiliki ketergantungan yang mendalam pada Ren Wushuang. Pada saat yang sama, Blood Eagle juga melolong penuh semangat. Ini sinar matahari. Ini adalah udara di luar. Ini adalah dunia luar. Sudah keluar, akhirnya keluar. Ia melebarkan sayapnya yang besar dan terbang dengan gembira di langit, menikmati kehangatan yang dibawa oleh sinar matahari. Hal itu tidak disalahkan. Karena sudah lama hidup, tapi baru pertama kali melihat sinar matahari. Kin Feiyang tersenyum dan menoleh untuk melihat reruntuhan. Dia sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya, dan ada sentuhan tekat di matanya. Ren Wushuang melirik Kin Feiyang dan juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia menghela nafas, bukan tugas yang mudah untuk membebaskan reruntuhan. Kin Feiyang mengangguk. Memang tidak realistis untuk menyelamatkan semua orang di reruntuhan. Mengambil langkah mundur, bahkan jika mereka bisa diselamatkan, penduduk di 18 kabupaten tidak akan menerimanya. Jika mereka tidak bisa diselamatkan, suatu hari nanti, saya sendiri yang akan mengubur reruntuhannya. Kata Kin Feiyang. 250. Tidak kusangka dia akan membuat sumpah yang mengejutkan. Ren Wushuang menjadi semakin tertarik pada Kin Feiyang. Sebenarnya, Kin Feiyang tidak serumit Ren Wushuang. Hanya ada satu alasan baginya untuk melakukan hal itu. Jika kaisar tidak peduli, dia akan melakukannya. Kin Feiyang memandang elang berkepala singa dan tertawa, kaisar binatang senior, orang itu telah diselamatkan, inilah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Janji apa? Ren Wushuang bingung. Elang berkepala singa berkata, bocah manusia ini memintaku untuk membantu menghancurkan kabupaten Yan. Apa? Ren Wushuang menatapnya dan berkata dengan marah, Feiyang, apakah kamu gila? Tahukah Anda bahwa Anda mendekati kematian dengan melakukan ini? Wajah Kin Feiyang penuh dengan ejekan, dan berkata, Kak, kamu salah paham. Aku hanya mengatakan itu untuk menguji ketulusan kaisar binatang. Aku tidak menyangka dia akan menganggapnya serius. Ren Wushuang menghela nafas lega. Kak, elang berkepala singa sedikit terkejut. Ren Wushuang tertawa, saya sudah mengenali dia sebagai adik laki-laki saya, Anda harus lebih banyak membantunya di masa depan. Adik laki-laki. Elang berkepala singa memandang Kin Feiyang dengan aneh, dan setelah sekian lama dia mengucapkan beberapa patah kata, dan berkata dengan nada menghina, kamu benar-benar tahu cara menaiki tangga sosial. Kin Feiyang sedikit tidak berdaya. Jelas sekali Ren Wushuang yang berinisiatif untuk mengenalinya sebagai adik laki-lakinya, tapi sekarang dia berkata bahwa dia sedang menaiki tangga sosial. Elang berkepala singa berkata lagi, karena kamu adalah adik laki-laki Tuan, maka mulai sekarang, kamu boleh memanggilku saudara. Saudara laki-laki. Wajah Kin Feiyang berkedut. Elang, jangan main-main. Ren Wushuang menatap elang berkepala singa dan tertawa, Feiyang, mulai sekarang, kamu bisa memanggilnya elang seperti saya. Dengan kekasih baru, kamu sudah melupakan kekasih lamamu. Elang berkepala singa segera menghela nafas. Kin Feiyang tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka orang buas ini memiliki sisi yang lucu. Ren Wushuang bertanya, Feiyang, kamu akan berurusan dengan siapa? Wajah Kin Feiyang berubah serius dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia menganggup dan berkata, saya ingin memberantas Istana Pembantayan Darah. Istana Pembantayan Darah. Ren Wushuang mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, mengapa saya belum pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya. Istana Pembantayan Darah hanya muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Penguasa Istana dari Istana Pembantayan Darah bernama Zuoan. Dia telah melakukan kejahatan keji dengan menyempurnakan pil darah iblis. Dia bahkan membunuh temanku. Kin Feiyang berkata dengan muram. Pil setan darah. Mata indah Ren Wushuang juga berkedip-kedip dengan helayan niat membunuh yang mengejutkan. Lion Head Eagle bertanya, apakah dia kuat? Kaisar tempur bintang delapan. Kata Kin Feiyang. Lion Head Eagle berkata, ini adalah orang yang sulit untuk dihadapi. Mengapa kita tidak memanggil orang-orang dari Ibu Kota Negara Bagian saja? Jika Anda dapat menelpon orang-orang dari Ibu Kota Negara Bagian, saya sudah memberitahu Wang Hong kapan terakhir kali dia datang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, beberapa tokoh besar di kabupaten yang sengaja menyembunyikan ini dari Ibu Kota Negara Bagian. Wang Hong. Ren Wushuang tertegun dan bertanya, apakah dia memakai penutup mata? Bagaimana Anda tahu? Kin Feiyang terkejut. Ren Wushuang tersenyum dan berkata, saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah salah satu komandan di Ibu Kota Negara Bagian. Dia sangat kuat dan saya telah menerima banyak bantuan darinya di masa lalu. Kin Feiyang tercerahkan. Ren Wushuang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, kita perlu memikirkan cara menyingkirkan Suoan. Ayo kita pergi ke kabupaten Yan dulu. Anda bisa memberitahu saya detailnya di jalan. Lion Head Eagle berkata, Tuan, ayo kita pergi ke pegunungan Sualopan dulu. Saya ingin mengumpulkan pasukan dan mendukung anak ini. Kin Feiyang sangat senang. Lion Head Eagle membuka portal. Blood Eagle melihatnya dan buru-buru menukik ke bawah dan bertanya, Tunggu, bagaimana dengan saya? Ren Wushuang tersenyum dan berkata, Kamu bebas. Kamu dapat memutuskan kemana harus pergi selanjutnya. Blood Eagle ragu-ragu dan berkata, Tuan, saya ingin mengikuti Anda. Tolong bawa saya masuk. Meskipun tanah reruntuhan itu kejam, dunia luar tidak seburuk itu. Jika ingin hidup lebih lama, dibutuhkan pendukung yang kuat. Tidak. Elang kepala singa menolak. Lelucon yang luar biasa. Jika Blood Eagle mengikutinya, statusnya akan terpengaruh. Ren Wushuang tersenyum dan berkata, Tentu. Terima kasih Tuan. Blood Eagle sangat gembira dan berkata dengan hormat. Tuan, kamu tidak bisa melupakan cinta lamamu ketika kamu memiliki cinta baru. Saat itu, akulah yang melewati api dan air bersamamu. Lionhead Eagle merasa cemas. Ia merasa statusnya terancam. Kinfei yang menggoda, Elang, aku tidak menyangka kamu akan cemburu. Tapi karakter Blood Eagle tidak buruk, dan itu tidak akan menjadi ancaman bagimu. Enyah. Bagaimanapun, kita adalah teman lama. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku, tapi kamu sebenarnya membantunya. Apa maksudmu? Kata Elang Kepala Singa dengan marah. Teman-teman lama. Kinfei yang memutar matanya. Jika bukan karena orang ini yang memaksanya, dia tidak akan memasuki tanah reruntuhan. Dalam hal persahabatan, tidak ada persahabatan. Perutnya penuh kebencian. Mengapa tidak? Oke, hentikan. Ren Wushuang memelototi Elang berkepala singa. Dia mengeluarkan tas kiankun dari dadanya dan mengeluarkan pil obat yang cerah. Dia menyerahkannya kepada Blood Eagle dan berkata, Ini adalah pil transformasi. Ambillah. Elang darah bingung. Apa itu pil transformasi? Ia bisa mengubah ukurannya dengan bebas. Kau bahkan tidak mengetahuinya. Dasar orang kampung. Kepala singa elang dibenci. Mata elang darah berbinar. Ia buru-buru mengambilnya dan menelannya. Kinfei yang bertanya, Kaka, apakah Anda punya pil transformasi lagi? Ren Wushuang berkata, Tidak, pil transformasi sangat berharga. Saya hanya membeli dua saat itu. Kinfei yang sedikit kecewa. Awalnya, dia ingin meminta satu untuk Wolf King. Sekarang sepertinya dia hanya bisa menunggu, dia memperbaikinya secara pribadi di masa depan. Tanpa basa-basi lagi, kedua pria dan dua elang itu memasuki gerbang teleportasi satu demi satu dan turun ke langit di atas area tengah pegunungan Swalopan. Lionhead Eagle mengeluarkan teriakan nyaring, dan 15 monster kerajaan perang segera menyerbu dari segala arah. Apakah kamu melihat itu? Mereka semua adalah bawahan Kaisar. Di masa depan, sebaiknya kalian berperilaku baik. Kalau tidak, Kaisar ini akan membiarkan mereka mencabik-cabikmu. Lionhead Eagle memandang Blood Eagle dengan bangga. Blood Eagle menganggupkan kepalanya berulang kali, matanya dipenuhi kekaguman. Ren Wushuang memandang Kinfei yang tanpa daya. Kinfei yang mengangkat bahunya. Lionhead Eagle, orang ini, akan berselisih dengannya jika dia berkata demikian. Dia tidak berani terlibat. Berikutnya, Kinfei yang dan Ren Wushuang berdiri di belakang Lionhead Eagle, memimpin 15 binatang saat mereka dengan anggun terbang menuju Kabupaten Yan. Kemanapun mereka lewat, semua binatang akan sujud menyembah. 20 hari kemudian, binatang-binatang itu menahan aura mereka dan memasuki wilayah Kabupaten Yan. Semula, dengan kekuatan Lionhead Eagle, hanya butuh 3 hingga 4 hari untuk tiba. Namun, 15 monster alam Kaisar perang tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Selain itu, setelah lebih dari 20 tahun, Ren Wushuang juga ingin bersenang-senang, jadi dia berhenti dan berjalan di sepanjang jalan. Kinfei yang tidak terburu-buru. Setelah menjelaskan situasi Zhuoan kepada Ren Wushuang, dia mulai berkultivasi. Sebelum memasuki wilayah Kabupaten Yan, kekuatannya sekali lagi menyambut terobosan, melangkah ke alam leluhur bela diri bintang 7. Kecepatan ini, bahkan Ren Wushuang pun tercengang. Kemudian, dia mengetahui bahwa Kinfei yang telah membuka gerbang potensi tingkat kedua, dan juga seorang alkemis kelas atas. Dia juga menyukai saudara lelaki bebas ini dari lubuk hatinya. Setengah jam kemudian, di bawah pimpinan Kinfei yang, binatang buas itu memasuki pegunungan dalam di luar kota Yan, menyembunyikan aura mereka, dan bersembunyi. Ren Wushuang kemudian membawa Kinfei yang dan terbang ke puncak gunung dekat kota Yan, menatap kota besar itu. Elang kepala singa dan elang darah berubah menjadi seukuran telapak tangan, berdiri di bahu Ren Wushuang. Ren Wushuang bertanya, Fei yang, apakah kamu punya rencana? Mata Kinfei yang bersinar dengan cahaya yang tajam, dan berkata, langkah pertama dari rencananya adalah mencari tahu identitas Kaisar perang lainnya. Ayo pergi ke istana Raja Beladiri dan tanyakan pada Yan Nanshan dan yang lainnya apakah mereka punya petunjuk. Selesai. Dia menelan pil Merajvom dan berubah menjadi seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia mencibir, Suoan, Jiahei, Patriarch Lin, kamu tidak mengira aku, Kinfei yang, akan kembali, kan? Jagoan. Dengan lambayan tangannya, Ren Wushuang menyapu Kinfei yang dan mendarat di hutan di bawah dalam sekejap mata. Berikutnya. Keduanya berjalan keluar hutan dan berjalan berdampingan menuju gerbang kota. Wow. Sangat cantik. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku sangat ingin menjadi dua elang di pundaknya dan menciumnya. Siapa pria di sebelahnya? Dia sebenarnya sangat dekat dengannya. Sepanjang jalan, Ren Wushuang menjadi fokus perhatian, menarik perhatian setiap pria. Dan Kinfei yang secara alami menjadi musuh publik di mata semua pria. Mereka tiba di gerbang kota. Keempat penjaga yang menjaga gerbang kota juga memasang ekspresi, cinta di wajah mereka. Ketika Kinfei yang dan Zuoan memasuki kota, mereka akhirnya ingat bahwa mereka lupa menginterogasi mereka berdua. Ren Wushuang terlalu cantik. Para pria terpesona olehnya. Wanita juga iri dan cemburu. Kak, kamu juga harus mengubah penampilanmu. Kinfei yang tersenyum pahit. Awalnya, dia ingin pergi ke rumah Flying Phoenix dan bertanya tentang situasi terkini Zuoan. Tapi sekarang, sepertinya jika dia benar-benar memasuki rumah Flying Phoenix dengan Femme Fatale, dia mungkin akan terbunuh oleh tatapan orang-orang itu. Ren Wushuang tidak bisa menahan senyum. Ayo langsung ke Marsial Imperial Hall. Kata Kinfei yang. Di bawah bimbingannya, Ren Wushuang membawanya ke pintu masuk aula kekaisaran bela diri dalam waktu kurang dari beberapa saat. Penatu aku berjalan keluar dari ruang resepsi dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tapi lebih dari itu, dia bingung. Dia melirik mereka berdua dan bertanya, Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang ke Marsial Imperial Hall? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Tetua, Sudah lama tidak bertemu. Kamu kenal saya. Penatu aku memandangnya dengan bingung. Kinfei yang berjalan di depan penatu aku dan membisikkan sebuah nama di telinganya. Benarkah itu kamu? Kin. Tubuh penatu aku gemetar saat dia berkata dengan penuh semangat. Set. Melihat penatu aku hendak memanggil namanya, Kinfei yang buru-buru membuat isyarat diam. Penatu aku memandang ke jalan di luar dan berbisik, Bagaimana kami dapat memverifikasi identitas Anda? Saat itu, Penatu aku, Fatso, Dan Luhong mengadakan pertunjukan bersama untuk menipu pria berpakaian hitam dari istana pembantayan darah. Kata Kinfei yang. Karena itulah dia memberitahu penatu aku identitas aslinya tanpa ragu-ragu. Ini benar-benar kamu. Penatu aku sangat gembira. Dia berbisik, Sejak Zuoan menyelinap ke kota Yan, Ada orang-orang yang berkeliaran di luar gerbang kami. Kami curiga dia berasal dari istana pembantayan darah, Jadi saya harus memverifikasinya. Itu benar. Kinfei yang tersenyum. Dia menoleh sedikit dan melirik ke jalan. Benar saja, Ada beberapa orang mencurigakan yang melihat ke arah mereka. Ketua balai telah menginstruksikan kita untuk tidak memperingatkan mereka. Cepat pergi ke balai penegakan hukum. Ngomong-ngomong, Siapa ini? Penatu aku memandang Ren Wu Shuang dengan bingung. Dia adalah kakak perempuanku. Kata Kinfei yang. Kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya kakak perempuan? Lagi pula, Kalian berdua tidak mirip. Penatu aku bingung. Tentu saja mereka tidak mirip. Namun, Dia sedang tidak berminat untuk menjelaskan. Kita akan membicarakannya nanti. Kinfei yang tersenyum tipis. Dia memimpin Ren Wu Shuang keola kekaisaran bela diri Dan berjalan cepat keola penegakan hukum. Setelah kembali ke Marsial Imperial Hall, Dia merasa sangat nyaman. Dia merasakan rasa memiliki yang sudah lama tidak dia rasakan. Selamat menikmati.